9 Star Hegemon Body Arts Season 43 Bab 421 Arti Kesakitan Dia, dia mungkin tidak akan berhasil. Suara mendesak Cuyao terdengar. Longchen buru-buru bergegas. Dia melihat bahwa tiang kayu Cuyao dibungkus erat di sekitar Liki, dan energi kehidupan yang sangat besar mengalir ke dalam dirinya. Ye Zikyu dan yang lainnya menunggu di sekitarnya. Song Mingyuan sudah mulai terisak. Keduanya selalu sedekat saudara kandung, dan melihat Liki seperti ini membuatnya merasa seperti pisau mengiris hatinya. Pada titik ini, tubuh Liki seperti saluran pembuangan terbuka, tidak dapat menahan ki spiritual yang dituangkan Cuyao ke dalam dirinya. Pada saat ini, dia masih memiliki sedikit kesadaran yang tersisa karena energi Cuyao. Tetapi dia sudah tidak memiliki energi kehidupan yang tersisa. Hanya mengandalkan energi luar, dia tidak akan bisa bertahan lama. Longchen, bos, he he, aku senang bisa bertemu denganmu, wajah Liki seputih kertas. Melihat Longchen, dia memaksakan senyum sekecil apapun. Longchen, aku Cuyao tidak dapat menarik Liki kembali dari tangan kematian. Mereka terlambat satu langkah. Jangan, merasa sedih, aku hanya senang, aku bisa bertemu bos lagi. Dan kalian semua baik-baik saja, ekspresi konten muncul di wajah Liki. Liki, kamu tidak bisa meninggalkan saudara-saudaramu, teriak Song Mingyuan. Tidak apa-apa, tak satupun dari anda harus merasa buruk. Dia tidak akan mati. Petik 2 Longchen menarik napas dalam-dalam dan setetes cairan hijau muncul di tangannya. Ini adalah cairan kehidupan surgawi yang diberikan ahli dunia roh kepadanya sebelum pergi. Cairan ini sangat ajaib, tidak peduli seberapa serius lukanya, itu selalu bisa menyembuhkannya. Itu tidak pernah gagal sampai sekarang. Namun, setelah sekian lama, ini adalah tetes terakhirnya. Bahkan setelah dia terluka parah oleh kesengsaraan petir, Longchen tidak mau menggunakannya. Liki sekarang sudah setengah langkah ke gerbang dunia bawah. Hanya setetes cairan surgawi ini yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Mengirim setetes ke mulut Liki, Liki segera pingsan, menyebabkan semua orang melompat. Energi hidupnya pulih. Seru cuyau. Dia adalah orang pertama yang merasakan bahwa percikan kehidupan Liki telah dinyalakan kembali. Energi kehidupan yang dia curahkan padanya tidak lagi hilang begitu saja. Longchen mengangguk. Melihat mayat Guan Wenan, dia tidak bisa menahan nafas. Mereka benar-benar datang terlambat. Guan Wenan sudah meninggal. Saudara Guan mati untuk menyelamatkan saya. Saya pasti harus membalas permusuhan ini. Yue Zifeng, yang sangat jarang berbicara, berbicara dengan kejam sekarang. Mereka berempat sekarang sembuh berkat cuyau. Aura mereka tidak lagi begitu rendah, namun akan membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan fisik mereka. Pertama, saya ingin memastikan sesuatu. Longchen menamparkan salah satu terpilih. Tamparan ini memblokir saraf nyeri orang tersebut untuk sementara. Longchen, selamatkan aku. Aku mohon, tolong, aku tidak tahan lagi. Si terpilih memohon dengan ekspresi ketakutan. Dia belum pernah mengalami rasa sakit seperti ini dalam hidupnya sebelumnya. Tingkat rasa sakit ini secara praktis cukup untuk membuat seseorang mati. Itu sudah melampaui batas dari apa yang bisa ditanggung oleh manusia. Menurut alasannya, begitu rasa sakit melampaui ambang tertentu, untuk menghindari rasa sakit itu, tubuh seseorang secara otomatis akan mati dan jatuh pingsan. Itu adalah metode pelestarian diri. Tapi tidak diketahui metode apa yang Longchen gunakan untuk membuat mereka merasakan sakit yang luar biasa tanpa membiarkan mereka pingsan. Pingsan telah menjadi harapan boros yang tidak mungkin tercapai. Mereka akhirnya mengerti apa artinya sangat kesakitan hingga tidak ingin hidup. Bicaralah, siapa yang menghasutmu untuk melakukan ini? Tanya Longchen. Jika aku memberitahumu, akankah kau membiarkanku pergi? Mata orang itu berbinar dengan sedikit harapan. Longchen sekali lagi menamparnya dan dengan dingin berkata, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berdebat. Petik 2. Setelah tamparan itu, seluruh tubuhnya mulai bergerak-gerak, dan matanya hampir keluar. Dia sekali lagi mengalami rasa sakit itu lagi. Dengan tamparan lain di wajahnya, Longchen dengan dingin berkata, kamu hanya memiliki satu kesempatan. Saya tidak suka mendengarkan omong kosong. Petik 2. Orang itu dipenuhi teror. Melihat kedua temannya yang tubuhnya terus bergerak-gerak di sampingnya, dia mulai menceritakan apa yang telah terjadi dengan sangat mendetail. Ketiga orang ini adalah antek dari biara pertama. Biara pertama adalah kekuatan yang sangat besar bahkan di dalam seluruh supermonasteri. Ada lusinan biara yang mengikuti mereka. Terus terang, biara-biara itu semuanya adalah anggota tambahan dari biara pertama. Lebih jauh lagi, semua biara itu masuk dalam 50 biara teratas. Mereka yang berperingkat di bawah 50 sebagian besar diabaikan oleh biara pertama. Namun, selalu ada orang yang suka berciuman. Sebelumnya, Longchen telah membunuh Han Tian Feng dan memotong lengan Yin Wu Shuang. Itu benar-benar membuat Yin Wu Shuang ketakutan, dan dia telah mencoba mencari Han Tian Yu, tetapi dia tidak tahu di mana dia telah mengasingkan diri. Setelah melarikan diri, Yin Wu Shuang masih gelisah. Dia telah bertarung dua kali dengan Longchen sekarang. Pertama kali, dia masih bisa melawannya. Tapi untuk kedua kalinya, meski telah maju kerana penempaan tulang dan mendorong kekuatannya hingga batasnya, perbedaan di antara mereka hanya semakin besar. Sekarang, setiap kali dia menutup matanya, dia akan melihat wajah Longchen yang sedingin es, tanpa ampun saat dia menebas pedang berwarna darahnya untuk memotongnya menjadi dua. Dia sudah menjadi mimpi buruknya. Dia takut dia terus tumbuh lebih kuat, jadi dia menggunakan nama Han Tian Yu untuk mengumpulkan orang-orang untuk secara diam-diam menargetkan Longchen. Orang-orang itu tidak bodoh. Jika Longchen mampu membunuh Han Tian Feng, lalu berapa banyak orang di jalan benar yang berani melakukan apapun padanya. Mereka yang memiliki kekuatan untuk melawannya tidak akan mendengarkan Yin Wu Shuang. Bantuan darinya tidak begitu berarti bagi orang-orang itu. Jadi Yin Wu Shuang telah mengarahkan pandangannya pada biara-biara pembantu tersebut serta beberapa sekte yang lebih kecil. Dia menawarkan mereka cukup banyak untuk memindahkannya, dan membuat mereka mengganggu Longchen. Dia tidak meminta mereka mencoba dan membunuhnya. Sebaliknya, mereka hanya harus terus mengawasinya dan membuat masalah kecil untuknya. Tentu saja, jika mereka bisa membunuh orang di sisi Longchen, itu akan jauh lebih baik. Dia menawarkan banyak hadiah untuk itu. Faktanya, bagi mereka yang berhasil membuat tampilan yang bagus, dia menawarkan untuk membawa mereka ke dalam keluarga Yin-nya. Keluarga Yin-nya memiliki garis keturunan kuno, dan satu-satunya alasan dia datang ke biara pertama untuk berkultivasi adalah karena hantianyu. Dengan kekuatan keluarga Yin, tidak ada alasan baginya untuk datang ke tempat sekecil itu. Jadi ketika orang mendengar janji itu, mereka semua telah dimenangkan. Para ahli yang sudah memiliki hubungan baik dengan biara pertama melakukan lebih banyak pekerjaan. Sejak Longchen mencapai Gunung Kompas, mereka telah berjaga di sana. Yin-Wu Shuang telah mengetahui niat Longchen, dan dia diam-diam mendorong orang-orang untuk menyebar dan membunuh murid-murid dari biara ke-108. Tujuannya adalah membuat Longchen gila dan membuatnya membuang-buang waktu mencari para pembunuh. Begitu Longchen menjadi gila dan memulai pembantaian, itu akan menarik perhatian semua orang. Dia percaya bahwa akan ada ahli sejati yang cepat atau lambat akan menjadi tidak puas dengan itu. Jika para ahli itu kemudian menyerang Longchen, tujuannya akan tercapai. Dunia rahasia Jiuli terbuka untuk tujuh prefektur. The Suantian Super Monastery bukanlah satu-satunya penguasa tempat ini. Para jenius teratas dari prefektur lainnya juga telah masuk. Begitu Longchen menarik perhatian para jenius lainnya, sangat mudah terjadinya konflik. Dia ingin mendorong Longchen ke dalam perjuangan terberat. Di mana Yin-Wu Shuang, mendengar semua ini dijelaskan olehnya, niat membunuh Longchen melonjak. Wanita ini terlalu berbahaya, dan dia pasti tidak bisa dilepaskan. Aku, aku tidak tahu. Setelah dia membuat pengumuman, dia menyembunyikan dirinya di suatu tempat. Dia bilang kalau kita punya prestasi, kita harus segera mengasingkan diri dan tidak bertengkar denganmu, kata terpilih dengan teror. Yin-Wu Shuang ini benar-benar kejam, kata Cuyao. Kita pasti harus membunuhnya untuk membalas dendam pada saudara kita. Yue Zifeng mengertakan giginya. Apa, apakah ada pengorbanan lain? Tanya Longchen. Song Mingyuan, Luo Chang, dan Yue Zifeng semuanya tenggelam dalam keheningan. Api berkobar di mata mereka. Ekspresi Ye Zikiu menjadi sedih. Mengatupkan giginya, Song Mingyuan meludah dengan marah. Setelah mendengar tentang pertarunganmu di Campus Mountain, kami semua berkumpul dari segala arah. Kami bertemu dengan beberapa penyerang di jalan. Ketika kami bertukar pukulan dengan mereka, kami mendengar ada beberapa saudara yang telah dibunuh oleh mereka. Mereka bahkan memenggal kepalanya sebagai bukti dari pelacur Yin Wushuang itu. Petik 2. Kami juga membunuh beberapa orang dalam perjalanan kami. Kami melihat banyak gambar saudara-saudara kami terbunuh dalam lingkaran spasial mereka. Suara Luo Chang juga tercekik oleh emosi. Mereka semua adalah pria berdarah panas. Melihat gambar saudara mereka terbunuh, tidak ada yang bisa menerima hasil seperti itu. Dari biara kami yang ke-108, satu-satunya yang masih hidup adalah kami, Tang Wan Er, dan mungkin Guoran dan Guyang. Sisanya adalah, Petik 2. Long Chen merasa seolah-olah hatinya dihancurkan oleh batu besar. Meskipun dia sudah lama bersiap untuk hasil seperti itu, karena dia tahu alam rahasia dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, mendengar itu masih mustahil baginya untuk menerimanya. Masing-masing dari orang-orang itu adalah saudara laki-lakinya. Untuk Song Mingyuan mengatakan ini, itu berarti dia benar-benar yakin orang-orang itu telah mati. Ada pun detail pastinya, Long Chen tidak peduli untuk bertanya. Bagaimana mungkin dia bisa bertanya tentang bagaimana masing-masing dari orang-orang itu meninggal. Itu hanya siksaan. Aku akan serahkan ketiganya padamu. Kamu bisa menggunakan caramu sendiri untuk membunuh mereka, kata Long Chen. Bagus. Song Mingyuan, Liki, dan Yue Zifeng semua bangun pada saat yang sama, masing-masing membawa salah satu terpilih ke sudut terpencil. Hanya dua jam kemudian mereka berhenti. Wajah mereka menahan air mata dan sedikit senyum. Setelah mereka bertiga kembali, Chu Yao mengangkat tangannya, dan membuat peti mati dari tiang kayunya. Mereka menempatkan mayat Guan Wenan dengan lembut di dalam. Setelah peti mati disegel, suasana hati mereka menjadi sangat berat. Ayo pergi. Tujuan kita selanjutnya adalah balas dendam. Petik 2 Setelah menyelesaikan medan perang ini, Long Chen melihat ke langit yang jauh. Niat membunuh di matanya sudah menjadi padat. Bab 422 Pada saat Long Chen dan yang lainnya kembali ke Gunung Kompas, tanah sudah penuh dengan mayat, dan darah masih menetes perlahan. Guo Ran, Gu Yang, dan Su Yang sibuk membersihkan medan perang. Mereka mengumpulkan cincin spasial serta memilih jarum yang tertancap di mayat. Itu semua adalah harta berharga Guo Ran yang harus dia kumpulkan kembali. Dia pintar dan sudah lama menaruh jejak spiritual pribadinya pada setiap jarum itu. Dia bisa dengan mudah merasakan lokasi mereka dalam jarak 300 meter. Hal-hal itu membutuhkan kerja keras yang berat untuk dia ciptakan. Kehilangan hanya satu dari mereka membuatnya kesakitan. Sejak pertempuran benar dan rusak sebelumnya ketika dia kehabisan amunisi, dia selalu fokus untuk menyimpan senjata yang cukup. Jadi biasanya, dia bahkan tidak mau kehilangan satu jarum pun. Saat ini, jarum yang baru saja mengotori tanah sudah dikumpulkan. Satu-satunya yang tersisa masih tertancap di tubuh orang. Dalam keadaan normal, dengan kekuatan mekanisme jarum yang dia gunakan, jarum tersebut akan dengan mudah menembus daging seseorang. Jarum yang menancap di tubuh ini biasanya sudah banyak yang menembus tubuh, atau bahkan dua tubuh sebelum tersangkut. Guoran, tinggalkan mereka. Terlalu sulit untuk mengeluarkan hal-hal ini, keluh Gu Yang. Mencabut jarum ini dari mayat benar-benar tidak menyenangkan. Bukan karena dia menganggap menyentuh mayat itu tabu, tapi mereka semua lengket dan tidak enak untuk diekstraksi. Kamu dan Su Yang bisa istirahat. Aku akan menanganinya sendiri secara perlahan. Hei hei, semua ini seperti anak-anak saya, dan saya tidak bisa membuangnya begitu saja, kata Guoran. Untuk menembak anak-anakmu sebanyak ini dalam satu waktu, kamu benar-benar ayah yang menarik. Gu Yang menggelengkan kepalanya. Pembicara mengatakan itu secara tidak sengaja, tetapi pendengar mendengar arti lain itu. Guoran antara tertawa dan menangis, berkata, Gu Yang, kamu benar-benar menjadi vulgar. Petik dua. Hem, Gu Yang mengusap kepalanya, tidak mengerti. Dia akan mengatakan sesuatu ketika teriakan burung terdengar, dan sesosok tubuh besar turun dari langit. Bos telah kembali. Hei hei, Saudari Yei, Saudara Mingyuan, Saudara Luocang, Saudara Zifeng, lama tidak bertemu. Melihat mereka telah kembali, Guoran buru-buru memanggil salam. Setelah melihat semua orang bersama, suasana berat sebelumnya menjadi sangat ringan. Mendengar bahwa Guan Wenan dan yang lainnya telah mati, Gu Oran dan Gu yang semuanya dipenuhi dengan kesedihan. Begitu banyak dari mereka telah masuk, tetapi sekarang hanya beberapa orang ini yang masih hidup. Menyebut Yin Wushuang, tidak satupun dari mereka yang tidak mengertakkan gigi karena marah. Pelacur itu terlalu penuh kebencian, dan mereka ingin mencabik-cabiknya. Baiklah, sudah cukup. Jalan kultivasi juga seperti itu. Tidak ada yang tahu siapa yang akan jatuh pada satu waktu. Yang penting adalah kita menghargai perasaan ini selama kita hidup. Mulai hari ini dan seterusnya, tujuan kami adalah balas dendam. Kami bersaudara tidak bisa takut mati, dan hutang darah harus dilunasi dengan darah, kata Long Chen. Bos, kami akan mendengarkanmu. Tapi siapakah musuh kita sebenarnya? Tanya Gu Oran. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang Long Chen maksudkan dengan balas dendam. Kebencian apa yang menyebabkan Yin Wushuang menargetkan Long Chen seperti ini. Perilaku Long Chen selalu terbuka dan jujur, dan dia tidak pernah menyinggung perasaannya. Jadi mengapa dia terus-menerus memaksa Long Chen ke titik ini? Orang-orang sejati di balik layar adalah petinggi dari biara pertama. Adapun Yin Wushuang, dia hanyalah orang yang melaksanakan skema mereka. Tapi menurut tebakan saya, biara pertama mungkin hanya berencana menargetkan saya. Rencana awalnya mungkin untuk membunuhku segera setelah aku memasuki dunia rahasia. Adapun Yin Wushuang, dia bahkan lebih kejam, ingin saya menjadi batu loncatan bagi Han Tianyu. Dia terus-menerus mencoreng nama saya, mengubah saya menjadi penjahat keji. Kemudian, Han Tianyu, di bawah panji keadilan, akan membunuh saya, memberinya prestasi gemilang lainnya. Kemudian, situasi secara bertahap melampaui kendalinya, dan dia menyadari bahwa saya adalah masalah yang serius. Karena dia tidak bisa menemukanku, dia mulai mencari kalian semua. Dia ingin membunuhmu untuk memaksaku keluar. Saya berada dalam pengasingan saat itu, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Segera setelah saya keluar dari pengasingan, terjadilah pertarungan di Campus Mountain. Long Chen memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang telah terjadi. Menurut analisisnya, jika itu hanya petinggi dari biara pertama, mereka pasti tidak akan membuatnya semewa itu. Menjaga agar tetap sederhana dan langsung lebih sesuai dengan temperamen seorang kultifator. Jika orang lain yang menangani masalah ini, dan mereka hanya menargetkan Long Chen, Long Chen tidak akan takut apapun. Tetapi masalah ini telah mendarat di tangan Yin Wu Shuang, dan untuk menargetkan Long Chen, dia telah menargetkan orang-orang di sisinya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Long Chen. Tidak peduli apa, Yin Wu Shuang harus mati, kata Long Chen penuh kebencian. Tentu saja pelacur itu harus mati, atau saudara-saudara kita tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Niat membunuh Gu yang juga melonjak. Namun, pelacur ini bersembunyi di suatu tempat sekarang, dan tidak berani menghadapi kita secara langsung. Kami tidak akan dapat menemukannya. Jika kita benar-benar mencoba untuk mencari dia secara acak, kita akan jatuh ke dalam jebakannya, dan bahkan mungkin diejek olehnya secara diam-diam. Jadi saat ini, hal terpenting bagi kami adalah meningkatkan kekuatan kami. Sebelum Han Tianyu keluar dari pengasingan, kami akan meningkatkan kekuatan kami ke tingkat setinggi mungkin. Kemudian ketika saatnya tiba, kita akan melakukan pertempuran sengit, Long Chen memperingatkan. Jangan khawatir bos, selama pertempuran ini, tidak ada dari kita bersaudara yang akan takut. Kita semua akan membunuh sebanyak mungkin, kata Guo Ran dengan percaya diri. Long Chen mengangguk. Melihat medan perang ini, dia berkata, apakah ini mahakarya Anda? Benar, ini semua dilakukan oleh Guo Ran. Saudara Sudan saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang, memuji Gu Yang. Gu Yang masih perlahan pulih dari keterkejutannya dari pertempuran sebelumnya. Guo Ran lapis baja seperti mesin pembantai. Dengan mengangkat tangannya, senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tempat yang tak terduga, membuatnya jadi orang tidak bisa bertahan. Guo Ran telah memburu mereka sampai akhir. Bahkan terpilih terakhir telah dihancurkan sampai mati dengan satu kepalaan logamnya. Selain itu, terpilih itu pasti sangat kuat. Tapi tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak dapat merusak armor Guo Ran. Tidak hanya pertahanannya yang sangat tinggi, Guo Ran telah membuatnya dengan sangat indah, dan dia bisa bergerak dengan sangat gesit dengan itu. Jadi yang harus dilakukan Guo Ran hanyalah menyerang. Dia pada dasarnya bisa mengabaikan serangan orang lain. Serangan kuat yang terpilih itu telah sepenuhnya dibungkam oleh Guo Ran. Su yang menghela nafas, sejujurnya, saya telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup saya, tapi ini adalah pertama kalinya saya melihat pertarungan yang begitu menakutkan. Petik 2 Hei hei, itu karena kamu belum pernah melihat bos kami bertengkar. Saya jamin itu akan membuat darah anda mendidih, kata Guo Ran sambil tertawa. Setelah dipuji sebanyak ini, dia akhirnya tahu bagaimana menjadi rendah hati dan mengubah topik pembicaraan. Itu pasti sesuatu yang langka bagi Guo Ran. Tampaknya anak kecil itu akhirnya mulai berubah. Longchen berkata, Apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah membunuh mereka tidak cukup memuaskan? Anda bermain dengan mayat mereka. Petik 2 Batuk? Tidak, tidak, aku hanya mengumpulkan kembali hartaku. Saya tidak bisa begitu saja membuang hal-hal yang telah saya buat dengan kerja keras. Eh, bos, kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Guo Ran. Dia memperhatikan bahwa tatapan Longchen menjadi sangat menghina. Apakah kamu babi? Mengapa anda tidak mengumpulkan semua mayat itu bersama-sama dan membakarnya? Apakah menurutmu jarumu akan terbakar juga? Longchen agak tidak bisa berkata-kata. Guo Ran menepuk kakinya. Eh ya, metode yang sangat sederhana. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan itu? Petik 2 Dia mengalami depresi selama ini karena harus mencabut jarum-jarum ini dari daging. Ketika jarum ini tertancap jauh di dalam tubuh seseorang, satu-satunya pilihan adalah merobek daging di sekitarnya. Apalagi Gu Yang dan Su Yang, bahkan dia merasa agak tak tertahankan. Bagaimanapun, itu adalah daging manusia, bukan daging babi. Su Yang adalah orang luar, jadi dia merasa tidak benar dengan mengeluh. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bekerja. Tapi Gu Yang tidak bisa menahan beberapa omelan. Longchen menghela nafas, Menurutku kamu benar-benar menggunakan semua kepintaranmu untuk menempa. Pergi saja kumpulkan mayatnya dan Little Fallet bisa membantumu membakarnya. Petik 2 The Little Fallet Long yang dimaksud Chen adalah Fallet Phoenix Sparrow milik Chuyau. Saat ini, Fallet Phoenix Sparrow semuanya telah maju ke peringkat keempat, Dan nyala api yang bisa mereka keluarkan adalah sesuatu yang bahkan terpilih tidak dapat menahannya. Membakar beberapa mayat hanya sekedar bermain-main. Gu Oran segera mulai mengumpulkan mayat yang masih ditusup jarum. Semua orang mulai membantu, tetapi Su Yang ditahan oleh Longchen. Su Yang, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu ingin tinggal bersama kami? Petik 2 Longchen benar-benar berterima kasih kepada Su Yang, Karena dia adalah orang yang mengerti bahwa bantuan harus dibayar kembali. Mengabaikan risiko pada nyawanya sendiri, Dia datang ke sini untuk melaporkan berita kepadanya. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang setia dan berbudiluhur. Dia ingin menarik Su Yang, Tetapi Su Yang tetap berada di sisinya juga terlalu berbahaya. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk menawarkan banyak sumber daya kultifasi, Dibandingkan dengan bahaya itu, sumber daya tersebut tidak begitu berharga. Jadi Longchen ingin mendengar pikiran Su Yang. Adapun Su Yang, diundang oleh Longchen, matanya memerah. Siapa Longchen? Dia adalah kuda hitam terhebat di alam rahasia, Mampu berdiri bahu-membahu dengan ahli puncak, dan tak tertandingi di dalam kerajaannya. Fakta bahwa Longchen mengundangnya untuk menjadi anggota berarti Longchen memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Kemuliaan macam apa itu? Tapi setelah kegembiraan singkat, dia menghela nafas, Terima kasih saudara Long untuk rasa hormatmu. Tetapi saya berasal dari asal yang sederhana, Dan saya masih belum membayar kembali hutang saya ke sekte saya. Saya tidak bisa meninggalkan mereka, jadi maafkan saya karena menolak. Petik 2. Longchen menganggup, memahami maksud Su Yang. Dia adalah seseorang yang datang dari sekte kecil, Dan mengingat betapa banyak kebaikan yang telah diberikan sekte itu padanya, Dia tidak bisa menghianati sekte itu dengan pergi untuk mengikutinya. Menurut apa yang dia ketahui tentang Su Yang, Sangat mungkin sektenya telah menghabiskan banyak sumber daya untuk memberinya kuota untuk ranah rahasia Jiuli. Bagi sekte untuk mengirimnya masuk adalah pertaruhan sejati. Jadi Longchen benar-benar bisa memahami kesulitannya. Tidak apa-apa, tidak peduli apapun, kita semua bersaudara. Aku tidak punya sesuatu yang baik untuk diberikan kepadamu, Tapi ini adalah 20 bon tempering pills dan 10 batu roh angin. Sebagai saudara, jangan menolak. Longchen mendorong botol giok serta 10 batu roh angin ke Su Yang. Kakak Long, saya tidak bisa menerima ini, Su Yang punuk. Dia hanya pernah mendengar tentang bon tempering pills. Tapi apa yang dia dengar adalah bahwa harganya sangat mahal. Selanjutnya, 10 batu roh angin ini setidaknya 10 kali lebih baik dari yang dia dapatkan di awal. Energi angin di dalamnya sangat murni. Sebagai saudara, jangan mengatakan hal yang tidak berguna. Karena saya memberikannya kepada Anda, ambillah saja. Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk memberi saya informasi, yang menyelamatkan teman-teman saya dari malapetaka. Jika Anda tidak menerimanya, itu berarti Anda meremehkan saya. Longchen sengaja berubah menjadi bermusuhan. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Aku, Su Yang, tidak akan pernah melupakan kebaikan besar saudara Long. Su Yang dengan hormat membungkuk ke Longchen sebelum pergi. Setelah Longchen mengusir Su Yang, Liki, yang tidak sadarkan diri selama ini, akhirnya terbangun, menyenangkan semua orang. Setelah perayaan singkat itu selesai, Longchen terus memurnikan pill, sementara yang lain bergantian antara menjaga dan menahan tulang mereka. Semua dalam persiapan untuk bentrokan yang akan datang. Gu Yang berkata bahwa Gu Oran punya nyali untuk membuang begitu banyak anaknya sekaligus. Tetapi kata untuk nyali juga berarti benih. Bab 423 banding 423 Berita pertempuran di Kampas Mountain, serta berita Longchen membunuh murid biara di Ngarai, bergema di seluruh dunia rahasia. Beberapa orang berlari untuk memastikan kebenarannya. Melihat mayat-mayat yang mengerikan itu, mereka semua ketakutan. Pada saat yang sama, banyak kritikus datang dari Longchen, percaya Longchen memiliki hati yang kejam dan metode yang kejam. Setelah membantai anggota dari jalan yang sama, dia bersalah atas kejahatan yang mengerikan. Namun, kata-kata seperti itu hanya bisa diucapkan di belakang punggungnya. Itu karena setelah dua pertempuran besar itu, tidak ada yang berani keluar dan memprovokasi Longchen lagi. Mereka hanya bisa mengungkapkan rasa kebenaran mereka sendiri di belakang punggungnya. Tidak peduli seberapa besar hadiah yang ditawarkan, tidak ada lagi yang mencari masalah untuk Longchen. Adapun tangan di balik tirai yang terus-menerus mendorong orang, itu menjadi tidak berdaya. Salah satu alasannya adalah karena masalah seseorang yang dengan sengaja menargetkan Longchen sudah menjadi rahasia umum. Sebagai pembudidaya, berapa banyak orang yang begitu bodoh. Mayoritas orang telah melihat apa yang telah terjadi. Alasan lainnya adalah bahwa sementara beberapa bawahan sibuk mencoba menghasut orang untuk menargetkan Longchen, kebanyakan orang sudah memasuki pengasingan sekarang. Jadi siapa yang mau repot dengan mereka? Berapa banyak dari mereka yang benar-benar peduli tentang siapa yang baik dan siapa yang jahat. Bawahan itu hanya membuang-buang waktu mereka. Hanya dalam beberapa bulan, jalan keluar dari dunia rahasia akhirnya akan terbuka. Pada saat itu, akan ada pertempuran besar antara jalan yang benar dan yang rusak. Mereka yang memiliki basis kultifasi lemah semuanya akan mati di alam rahasia. Orang-orang ini semua menganggap biara pertama, serta Longchen, bertindak bodoh. Sebelum pertempuran besar itu, mereka sebenarnya sibuk dengan perselisihan batin. Jika itu tidak bodoh, lalu apa? Jadi sebagian besar ahli jalan benar semuanya hanya mengejek upaya Yin Wu Shuang untuk menyebarkan propagandanya. Adapun ahli jalur rusak, mereka telah lama menghilang ke dalam pengasingan. Mereka fokus pada pertempuran terakhir itu. Mereka tidak menyukai perselisihan batin. Jika jalan yang benar ingin bertarung di antara mereka sendiri, maka itu tidak masalah. Mereka akan fokus pada peningkatan kekuatan mereka, dan ketika saatnya tiba, mereka akan membantai para murid yang benar. Pada akhirnya, bukankah harta karun yang telah dipertaruhkan oleh murid-murid adil dalam nyawa mereka akan berakhir di saku mereka. Yin Wu Shuang memiliki sekelompok orang yang menyebarkan propagandanya, tetapi semua orang sudah mengasingkan diri. Kepada siapa mereka menyebarkan propaganda itu? Bukannya mereka bisa berteriak sekeras mungkin sepanjang hari. Jika mereka akhirnya mengganggu pengasingan seorang ahli, mereka mungkin akan langsung dibunuh. Setelah mencoba menghasut lebih banyak orang selama dua hari tanpa hasil apapun, Yin Wu Shuang hanya bisa menyerah tanpa daya. Orang-orangnya semua mengasingkan diri. Jadi ini adalah waktu paling tenang di alam rahasia Jiuli. Selain beberapa ahli yang kurang ajar atau beberapa penjahat yang melarikan diri lebih dalam ke dunia rahasia, pada dasarnya semua orang telah memasuki pengasingan dan mulai meremukkan tulang mereka. Ada pun murid-murid yang datang dari asal-usul yang sederhana dan tidak memiliki bon tempering pills untuk digunakan, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah fokus pada peningkatan basis kultivasi mereka, ingin menggunakan alam mereka untuk menebus kekurangan tulang temper. Meskipun itu tidak terlalu efektif, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Pertempuran terakhir itu harus dilakukan dengan hidup dan mati semua orang. Tidak peduli berapa banyak harta yang mereka peroleh di dunia rahasia, jika mereka tidak bisa pergi, itu tetap tidak berguna. Selama waktu ini, Longchen masih fokus siang dan malam pada pil penyulingan. Saat ini, satu-satunya orang yang menjaga mereka adalah Guoran. Setiap kali seseorang secara sembunyi-sembunyi berusaha memata-matai mereka, Guoran akan menyingkirkan mereka dengan satu panah. Mereka yang masih fokus pada mereka saat ini pasti menjadi musuh. Jadi Guoran sekarang seperti pemburu dengan sabar menunggu kelinci mengambil umpan. Tapi setelah membunuh beberapa orang, seminggu berlalu tanpa dia membuat panen lagi. Dia mulai merasa bosan. Meskipun melihat pil penyulingan Longchen adalah sesuatu yang sangat menyenangkan untuk dilihat, tidak peduli betapa menakjubkannya untuk ditonton, setelah melihatnya lusinan atau bahkan ratusan kali sehari, seseorang masih akan bosan. Bos, berapa banyak lagi sampai kamu selesai memperbaiki? Tidak banyak. Saat ini kami sudah memiliki 6.000 bond tempering pills. Setelah dua hari lagi, semua bahan obat akan habis, jawab Longchen. Setelah memurnikan siang dan malam, Longchen telah mengumpulkan lebih banyak pil obat. Namun, ramuan obatnya hanya berkurang. Beberapa dari ramuan obat hidup itu telah disimpan dalam cincin hidupnya. Dia tidak berencana menggunakannya untuk memurnikan pil. Bagaimanapun, ramuan obat hidup 100 kali lebih berharga daripada yang mati. Di dunia luar, Longchen bisa mendapatkan sejumlah besar kekayaan dari mereka. Lebih jauh lagi, tanaman obat hidup ini adalah tanaman yang orang-orang akan berebut untuk membeli, yang akan membuat harga meroket. Cincin hidupnya penuh dengan ramuan berharga, tetapi Longchen tidak peduli apakah mereka nyaman atau tidak di dalam. Bagaimanapun, tidak apa-apa selama mereka tidak mati. Bahkan jika cabangnya patah atau daunnya tumbang, bahkan jika mereka diambang kematian, itu tetap baik-baik saja. Bagaimanapun, hal-hal itu adalah harta tak ternilai di dunia luar. Bahkan tumbuhan yang setengah mati akan diperlakukan penting oleh sekte. Sekte-sekte itu pasti punya cara agar mereka bisa berkembang kembali. Di dunia luar, banyak bahan obat yang berharga telah punah. Tetapi ada juga beberapa tumbuhan berharga yang semuanya berada di tangan sekte dan kekuatan tertentu. Mereka memperlakukan tanaman obat yang berharga itu sebagai hal yang lebih penting daripada istri mereka, dan terkadang mereka bahkan tidak membiarkan orang lain tahu bahwa mereka memilikinya. Bahkan jika mereka menjualnya, mereka hanya akan menjual jamu kering. Mereka jarang membiarkan orang tahu bahwa mereka memiliki versi hidup yang dapat mereka kembangkan sendiri. Hanya ketika ada sesuatu yang sangat langka sehingga tidak ada yang bisa mendapatkannya, harganya akan meroket. Jadi sebenarnya ada beberapa tumbuhan, punah, yang dimiliki dan dirahasiakan oleh kekuatan yang lebih besar dari seluruh dunia. Harga jamu itu semuanya dikendalikan oleh sekte-sekte itu. Karena mereka terus mendorong harga-harga itu lebih tinggi, kekuatan yang lebih kecil hanya bisa menghabiskan uang dalam jumlah yang sangat tinggi untuk membelinya. Akibatnya, sekte yang lebih besar hanya tumbuh lebih kuat, sedangkan sekte yang lebih kecil selalu lemah. Misalnya, sekte Suyang sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak dapat menyiapkan pil pengerasan tulang untuknya. Itu bukan karena mereka tidak cukup peduli dengan Suyang. Faktanya, begitu Suyang meninggalkan dunia rahasia, mereka akan habis-habisan untuk merawatnya. Bon Tempering Pils terlalu langka, dan sektanya hanya memiliki kekayaan untuk membesarkan satu ahli. Jika mereka akhirnya memberikan Bon Tempering Pils mereka kepada Suyang, dan dia meninggal di alam rahasia, maka sektenya akan semakin menurun. Bahu Suyang membawa nasib sektenya sekarang. Dia adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bangkit, jadi dia tidak bisa menerima tawaran Longchen. Ini juga mengapa dunia kultivasi, dengan ribuan dan ribuan sekte, masih memiliki sebagian besar sumber dayanya di tangan beberapa orang saja. Sekte-sekte yang lebih kecil hanya bisa berjuang sementara terus-menerus di ambang kehancuran. Adapun murid sekte yang lebih besar, bahkan murid biasa dapat dengan mudah bertarung di atas alam dengan sesepuh dari sekte yang lebih kecil. Itulah perbedaan di antara mereka. Bos, jika kita benar-benar menyerap semua pil obat ini, berapa banyak tulang yang bisa dikalahkan oleh semua orang? Tanya Guoran. Membaginya secara merata, setiap orang akan mendapatkan hampir 800 Bon Tempering Pils, dan menurut teori dunia kultivasi normal, kalian semua akan mampu mengendalikan 16 tulang atau lebih. Petik 2 Pil Tempering Tulang yang telah disempurnakan oleh Longchen tidak sama dengan yang ada di dunia luar. Formula obatnya beberapa kali lebih baik, dan mampu sepenuhnya mengaktifkan energi obat. Yang paling penting, bahan obat yang digunakan Longchen masih hidup atau baru saja mati, yang selanjutnya meningkatkan energi obat. Selain itu, karena fakta bahwa mereka masih hidup, energi obat mereka juga lebih mudah diserap. Paling tidak, pil tempering tulang Longchen 10 kali lebih efektif daripada pil tempering tulang di pasar dunia luar. Dia telah melihat banyak Bon Tempering Pils di cincin penyimpanan orang lain. Ini dibuat dengan formula inferior yang tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan energi obat. Namun, menurut dedikasinya, perbedaan antara keduanya seharusnya tidak terlalu besar. Setelah penyelidikan, Longchen menemukan rahasia tertentu. Rahasia itu membuat Longchen mencibir ke dalam. Dia telah menemukan bahwa Bon Tempering Pils dunia luar telah melakukan sesuatu dengan sengaja pada mereka untuk membuat efek pengobatan mereka lebih rendah. Pada awalnya, dia mengira bahwa siapapun yang melakukan ini pasti menderita gangguan jiwa. Apa gunanya mengubah pil obat yang baik menjadi sampah? Tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa orang yang melakukan ini kemungkinan besar adalah penjual pil ini. Dengan tidak mengubah harga pil, tetapi mengurangi efeknya hingga 50 persen, mereka yang ingin melunakan lebih banyak tulang harus membeli Bon Tempering Pils dalam jumlah yang sangat tinggi. Ini pasti menipu orang. Tidak heran jika Bon Tempering Pils telah menipu begitu banyak orang jenius sampai mati. Ini pasti dilakukan oleh beberapa pedagang tidak bermoral di belakang layar. Lebih jauh lagi, dia telah menemukan bahwa ini benar baik untuk jalan yang benar maupun yang rusak. Semua Bon Tempering Pils memiliki efeknya dipotong menjadi dua. Namun, tidak mungkin untuk memperhatikan ini. Anda tidak bisa membedakannya dari melihatnya atau bahkan dari mengkonsumsinya. Itu hanya mungkin untuk Long Chen dengan ingatan pil gatnya. Dia bisa mengatakan ada sesuatu yang salah karena menurut formula, tingkatan, dan kualitas pil obat, efek obat tidak cocok. Semua Bon Tempering Pils yang dijual di luar sama saja. Itu karena keberadaan tertentu telah memonopoli pasar pil tempering. Semua sekte hanya bisa mendapatkannya dari Menara Pil. Dan dengan demikian, Long Chen telah sampai pada kesimpulan tertentu, di bawah kemiripan luar sebagai tanah suci, Menara Pil sebenarnya adalah sekelompok serigala yang teduh. Tapi paling tidak, mereka adil tentang itu. Mereka sama-sama menipu jalan yang benar dan yang rusak. Jika tidak, jika mereka hanya menipu jalan yang benar tetapi tidak dengan jalan yang rusak, jalan yang benar pasti akan hancur. Ketika dia memikirkan itu, Long Chen menyadari sesuatu. Dengan jalan yang benar dan jalan yang rusak terus-menerus berjuang, dan Menara Pil mengambil posisi netral, menjual pil obat kepada semua orang, bukankah partai yang paling diuntungkan adalah Menara Pil? Baik jalan benar maupun korup tidak berani menyinggung perasaan mereka karena takut kehilangan akses ke pil obat. Itu sangat lucu. 16 tulang, bukankah itu level pemimpin sekte? Astaga! Kalau begitu, bukankah kita bisa menyapu seluruh dunia rahasia? Guoran dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setiap tulang ekstra yang Anda tempelkan akan sangat meningkatkan jumlah energi yang dapat disimpan di dalam tulang. Itu akan membuat seseorang menjadi luar biasa kuat. Tempering 16 tulang praktis adalah sesuatu yang hanya dia dengar dalam legenda. Jangan terlalu cepat bersemangat. Saya mengatakan bahwa di bawah proses tempering tulang yang normal, Anda akan mampu mengendalikan 16 tulang. Tapi karena kita semua telah memilih temper lengkap, pil ini paling banyak bisa membuat kita melunakkan 4 tulang, kata Longchen. Ah, apa? Guoran tergagap. Perbedaan antara 4 tulang dan 16 tulang terlalu besar. Tidak ada jalan lain. Untuk menjalani temper lengkap, setiap kali Anda melunakkan 1 tulang, Anda juga harus melewati setiap tulang di tubuh Anda. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan setiap tulang mengalami temperamen. Pil penghubung tulang yang Anda konsumsi menciptakan saluran energi di dalam setiap tulang Anda. Anggaplah tulang yang Anda coba kendorkan adalah pengemis, dan Anda mencoba memberinya roti. Tetapi untuk memberi makan pengemis itu, pertama-tama Anda harus memberi makan 205 pengemis yang ada di depannya. Anda harus membuat putaran Anda melalui masing-masing sebelum mencapai yang terakhir. Apakah kamu mengerti? Longchen tersenyum. Bab 424. Tidak mungkin. Apakah ini dibesar-besarkan? Guoran tercengang. Ini tidak sedikit pun dibesar-besarkan. Hanya dengan cara inilah mungkin untuk melunakkan setiap tulang di tubuh. Dengan setiap tulang, Anda juga harus melunakkan semua tulang lainnya, kata Longchen. Kalau begitu, bukankah butuh puluhan tahun untuk menjalani penempaan total? Guoran merasa sedikit putus asa. Dia sudah makan pil penghubung tulang, dan dengan demikian menghubungkan semua tulangnya. Dia tidak punya pilihan selain menjalani temper total pada tahap ini. Anda mengekstrapolasi menurut standar normal. Untuk pembudidaya lain, untuk setiap tulang yang Anda temper, harganya dua kali lipat dari waktu sebelumnya, dan waktu yang dibutuhkan untuk meredamnya juga berlipat ganda. Bagi mereka, untuk meredam delapan tulang membutuhkan waktu lebih dari setahun. Tempering tulang tingkat pertama membutuhkan setidaknya tiga tahun. Tapi kami tidak sama. Bagi kami, setiap tulang yang kami temper membutuhkan waktu yang sama. Jika diperlukan waktu tiga hingga lima hari untuk melembutkan tulang pertama, dibutuhkan tiga hingga lima hari untuk melembutkan setiap tulang. Faktanya, begitu kita mencapai akhir, kita akan meredam mereka lebih cepat dan lebih cepat. Itu karena kita mengeraskan tiap tulang kita dengan tiap tempering, jadi pada akhirnya, kebutuhan tiap tulang turun, dan tulang yang sudah kamu temper tidak perlu energi lagi, jelas Longchen. Oh, lalu aku lega, kamu benar-benar membuatku takut sekarang. Jika kita harus menjaga tulang tempering selama beberapa dekade, maka musim semi masa mudaku semua akan hilang, desah Guoran. Tapi setelah kamu selesai menempa setiap tulang, kamu harus menjalani satu tempering total terakhir. Temperamen total itu akan sedikit menyakitkan. Melihat ekspresi Guoran tiba-tiba berubah, Longchen tertawa, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Setelah setiap tulang di tubuh Anda mengalami temper, menurut Anda, pada tingkat apa kekuatan Anda akan meledak? Jika saya tidak salah menilai, jumlah kekuatan yang dapat dilepaskan baju besi Anda berbanding lurus dengan kekuatan fisik Anda sendiri. Saat itu, he he, kamu mengerti, petik dua. Mendengar itu, mata Guoran berbinar. Longchen benar sekali. Armornya adalah sesuatu yang memperkuat kekuatannya sendiri. Meskipun baju besinya terlihat biasa, ada banyak kabel baja yang terikat erat di sekitar ototnya. Setiap gerakannya menarik benang itu, dan menambahkan beberapa mekanisme yang diaktifkan oleh jarinya, itu akan melipat gandakan kekuatan aslinya. He he, bos, kamu benar-benar luar biasa. Kemudian kami berada di jalur yang tepat untuk menjadi sekuat terkuat yang pernah ada. Tetapi jika jumlah bond tempering pills yang kita miliki hanya cukup untuk empat tulang, lalu berapa angka astronomi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tempering. Memikirkan itu, Guoran mulai berkeringat. Kata yang bagus, astronomi benar-benar akurat, mengangguk Longchen. Jangan puji aku pada saat seperti ini. Bagaimana kami bisa mendapatkan lebih banyak pil pembentuk tulang? Guoran dipenuhi dengan kekhawatiran. Akan selalu ada jalan, apakah kamu belum menyadarinya? Saat basis kultivasi kita meningkat secara bertahap, musuh yang kita temui juga tumbuh lebih kuat. Jika kita berkultivasi seperti orang biasa, hidup kita pasti akan menjadi sangat sengsara di masa depan. Jalan kultivasi memang kejam. Setelah Anda melangkah ke atasnya, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Masalah akan selalu datang menemui kita. Jadi kita harus memikirkan cara apapun yang kita bisa untuk menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu kita bisa hidup dengan bermartabat, Longchen mendesah. Saya mengerti bos, tidak ada jalan mundur bagi kami lagi, Guoran mengangguk. Ngomong-ngomong, menurutmu apakah aku harus menjadikan Wilde satu set baju besi? Jika saya mulai sekarang, maka saya harus bisa menyelesaikannya sebelum pintu keluar dunia rahasia terbuka. Dengan kekuatan Wilde, hehehe. Petik 2 Jika dia membuat satu set baju besi untuk Wilde, maka dengan kekuatan abnormal Wilde, dia pasti akan menjadi pembunuh seperti dewa. Apa menurutmu Wilde sepertimu, dan mengerti bagaimana menggunakan kontrol dan manuver itu? Kapan kamu akan mulai menggunakan kepalamu? Petik 2 Oh saya lupa, Guoran menepuk kepalanya karena malu. Dengan kecerdasan Wilde, membuatnya belajar bagaimana mengendalikan jenis baju sirahnya akan sangat menantang surga. Saat itu, agar Longchen mengajarinya cara paling sederhana untuk mengedarkan kinya, Longchen hampir mati karena amarah. Dan Longchen menganggap dirinya seseorang dengan kesabaran yang layak. Ngomong-ngomong, Apa kamu pernah melihat Wilde dalam dua hari terakhir? Tanya Longchen. Kemarin saya pergi ke sana. Wilde masih tidur saat itu, dan tanah dipenuhi bulu. Valet itu, batuk, burung itu baru setengah dimakan sekarang. Tampaknya Wilde butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Guoran tiba-tiba teringat bagaimana Longchen tidak ingin dia menyebut nama Valet Phoenix Sparrow. Keempat orang kecil itu saat ini menjaga perimeter, dan setelah ditundukkan oleh manusia, kecerdasan mereka meningkat. Topik itu tabu. Valet Phoenix Sparrow adalah Magical Beast peringkat kelima puncak, dan dagingnya mengandung banyak energi. Bagi orang biasa, mereka membutuhkan setengah hari untuk mencerna hanya setegup dagingnya. Bahkan dengan tubuh abnormal Wilde, dia perlu tidur selama beberapa hari untuk mencerna energi itu. Bisa dilihat betapa mengerikan jumlah energi dalam daging itu. Saat ini, Wilde benar-benar terlalu menakutkan. Hanya kekuatan darah dan kinya saja sudah cukup untuk membuatku takut. Dan aku saudaranya, jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan berani mendekatinya, seru Guoran. Semacam aura khusus sekarang telah muncul dari tubuh Wilde, dan aura itu bahkan lebih menakutkan daripada milik Magical Beast peringkat tinggi. Long Chen tersenyum. Wilde adalah seorang pejuang dari Ras Barbar yang memakan semua binatang sebagai makanan. Sekarang dia memakan daging dari dua Magical Beast peringkat lima puncak, aura Barbar miliknya menjadi lebih jelas. Dia masih ingat dengan jelas aura dari ahli Ras Barbar di Abyss of Viennes. Ketika dia membandingkan aura itu dengan aura Wilde, dia menemukan bahwa mereka sangat mirip. Namun, aura Wilde jauh lebih lemah dari ahli itu. Tetapi dengan dukungan dari daging yang kuat ini, aura Barbar miliknya terus berkembang, yang berarti tubuh Wilde mulai bangkit. Menurut ahli itu, Ras Barbar mereka tidak perlu mengembangkan teknik rahasia apapun. Begitu daging mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka secara otomatis akan membangkitkan kemampuan mereka. Dia juga menyebutkan sesuatu tentang berkah Dewa Barbar. Longchen masih tidak tahu apa artinya itu, tetapi Yue Xiaokian telah memberitahunya bahwa dunia ini benar-benar memiliki dewa. Jika ada dewa yang hadir, lalu apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka membiarkan dunia menjadi begitu kacau? Bos, bagaimana kalau aku membuatkanmu satu set baju besi juga? Kekuatanmu akan berlipat ganda, dan kamu pasti bisa membantai semua orang, kata Guo Ran. Longchen menggelengkan kepalanya, itu bukan gaya bertarangku. Jika saya memakai baju besi, itu sama dengan tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup pada tubuh fisik saya sendiri, dan itu akan mempengaruhi dao hati saya. Saya tidak sama dengan Anda, Anda adalah seseorang yang ingin menjadi dewa perajin. Mengenakan baju besi Anda sendiri akan semakin menstabilkan dao hati Anda. Kami berdua menempuh jalan yang berbeda. Setelah saya selesai menyempurnakan pil tempering tulang, saya akan mulai menyempurnakan pil tempat tulang untuk semua orang untuk meningkatkan basis kultivasi Anda. Paling tidak, setiap orang harus bisa mencapai ranah tengah bone forging. Petik 2. Jumlah bahan obat yang dimilikinya terbatas. Paling-paling, dia hanya bisa membiarkan semua orang melunakkan empat tulang. Tetapi hal baiknya adalah bahwa setelah menempa empat tulang, mereka semua telah meletakkan fondasi untuk sisa tulang mereka. Meskipun mereka belum menyelesaikan proses temper, bahkan tulang non-temper mereka telah menjadi lebih kuat, secara pasif meningkatkan kekuatan mereka. Untuk pertarungan jarak dekat, peningkatan ini sangat berharga. Tapi akibatnya juga mengejutkan. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Long Chen telah selesai menyempurnakan semua bone tempering pills dan sekarang fokus pada pemurnian bone forging pills untuk meningkatkan basis kultivasi semua orang. Setelah terus menyempurnakan pil obat selama sebulan, bahkan Long Chen merasa seperti dia akan muntah. Hanya melihat tungku pilnya saja sudah cukup membuatnya pusing. Tetapi hal baiknya adalah dia tidak perlu memurnikan pil tempat tulang sebanyak itu. Meskipun mereka disempurnakan oleh Long Chen, setiap orang hanya bisa mengonsumsi sepuluh dari mereka. Itu sudah menjadi batas mutlak. Faktanya, untuk pil tempat tulang biasa, hanya mengonsumsi tiga saja sudah batasnya. Pil tempat tulang berbeda dari pil tempering tulang. Mereka digunakan untuk meningkatkan basis kultivasi, dan perlu dikombinasikan dengan ki spiritual. Mereka perlu diserap perlahan, atau mungkin saja wilayah Anda menjadi tidak stabil dan fondasi Anda menjadi cacat. Selama dua minggu ini, semua orang telah mengonsumsi pil pengempis tulang seperti makan nasi, dan setelah semua pil pengerasan tulang telah dikonsumsi, semua orang akhirnya melunakan empat tulang. Adapun empat tulang itu, secara alami mereka adalah tulang kecil dari dua lengan dan kaki. Itu meningkatkan kecepatan dan kekuatan, dan itu selalu menjadi empat tulang pertama yang ditempa orang. Pengalaman berjuta-juta telah memberitahu semua orang bahwa keempat tulang itu adalah yang terbaik. Setelah menyelesaikan penempaan tulang, Longchen menyuruh semua orang beristirahat selama beberapa hari untuk menstabilkan energi obat di tulang mereka sebelum meningkatkan basis kultivasi mereka. Mendengar bahwa mereka sedang berlibur sebentar, Guoran segera menepi Gu Yang, Song Mingyuan, Liki, dan Yue Zifeng, mencari tempat terpencil untuk membandingkan catatan. Gu Yang dan yang lainnya juga penuh keberanian. Setelah pengasingan mereka kali ini, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka telah sepenuhnya berubah, jadi mereka juga ingin melakukan pertarungan yang bagus untuk menguji kekuatan baru mereka. Bagaimanapun, dengan monster logam seperti Gu Oran hadir, mereka bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Apa yang salah? Beberapa dari mereka pergi, hanya menyisakan Longchen dan lima wanita di Gunung Kompas. Mereka baru saja meninggalkan pengasingan mereka, dan masing-masing dari mereka penuh energi. Kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka ini telah mengubah mereka sepenuhnya. Bahkan Ye Zikyu yang selalu pendiam dan tidak tersenyum memiliki lengkungan samar di bibirnya. Bahkan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sekarang apa yang harus kita lakukan Longchen? Apakah kita akan mencari wanita itu untuk membalas dendam? Tanya Tang Wan R. Berbicara tentang balas dendam, ekspresi mereka menjadi sedingin es. Yin Wushuang terlalu jahat, dan tidak satupun dari mereka yang tidak membencinya sampai ke tulang. Longchen menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa lari. Jika kita mencarinya seperti ini, peluang kita untuk menemukannya terlalu rendah. Itu hanya akan membuang waktu semua orang. Untuk beberapa hari ke depan, kita akan istirahat sebentar dan menyesuaikan kondisi mental kita. Selain itu, saya juga punya hadiah untuk Anda dan Mengki. Hadiah. Yang pertama untuk Mu, Wan R. Petik 2. Longchen tersenyum dan mengeluarkan batu seukuran kepalan tangan bayi. Bab 425 banding 425. Batu roh angin. Tang Wan R mengeluarkan seruan kaget. Dengan tubuh roh angin bawaannya, dia langsung bisa merasakan sejumlah besar energi angin di batu ini. Itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan Tang Wan R bahkan dalam mimpinya. Baginya, hal seperti itu adalah hadiah dari surga, dan tidak ada lagi yang lebih cocok untuknya. Terima kasih Longchen. Tang Wan R menerima batu roh angin dengan bersemangat, ingin segera menyerap energi angin di dalamnya. Batu roh angin mengandung energi angin paling murni di dalam langit dan bumi. Mereka berisi misteri angin yang mendalam, dan jika dia bisa memahami beberapa di antaranya, itu akan sangat meningkatkan kemampuannya. Meskipun keluarga Tang Wan R tidak miskin, mereka bukanlah keluarga kuno. Ada banyak hal yang hilang seiring waktu, dan dia tidak bisa mengandalkan keluarganya untuk apapun. Kultivasi masa depannya akan tergantung pada dirinya sendiri. Jika tidak, keluarganya tidak akan mengirimnya ke biara suantian untuk berkultivasi. Itu membuktikan bahwa keluarganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tempat terakhir di biara ke-108. Kamu bahagia karena hanya satu. Long Chen tertawa. Mungkinkah kamu memiliki lebih banyak? Tang Wan R dipenuhi dengan keterkejutan. Jika itu hanya satu, itu akan terlalu kurang untuk menjadi hadiah untukmu. Jika saya akan memberi Anda sesuatu seperti ini, saya harus memberi Anda setidaknya satu gunung dari mereka. Long Chen tertawa dan menyerahkan sebuah cincin ke Tang Wan R. Yang ingin Anda lakukan hanyalah menyombongkan diri. Jika Anda benar-benar memiliki, ah, petik 2. Pada awalnya mengira dia bercanda, begitu dia melihat apa yang ada di dalam lingkaran spasial ini, matanya terbuka lebar karena tidak percaya. Dengan pemahamannya tentang kemampuan Long Chen, dia mengira itu mungkin baginya untuk mengumpulkan beberapa lusin batu roh angin. Tapi melihat gunung batu roh angin di atas ring, dia benar-benar terpana. Apa itu Wan R? Yang lain menatapnya dengan heran. Hanya apa yang dilihatnya yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Lihatlah, petik 2. Tang Wan R menyerahkan cincin spasial kepada mereka. Ketika mereka melihat apa yang ada di dalamnya, mereka sama terkejutnya dengan Tang Wan R. Bagaimana kamu mendapatkan ini, Long Chen? Tanya Chu Yao. Secara alami, saya mendapatkannya melalui petualangan. Long Chen memberikan penghitungan sederhana tentang bagaimana dia akhirnya memperhatikan batu roh angin yang tertiup di dalam lembah gunung berkabut. Wow Long Chen, kamu bahkan memikirkan metode yang begitu pintar. Memuji Chu Yao, wanita lainnya mengangguk. Long Chen berani dan berani, tetapi dia juga memperhatikan detail terkecil. Alasan dia mendapatkan prestasinya saat ini bukanlah karena kebetulan. Tapi kenapa gunung batu roh angin ini memiliki bagian yang dipotong dari atas? Logikanya, kamu hanya akan memotongnya di bagian bawah, tanya Tang Wan R. Long Chen, kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Cepat dan akui, Meng Ki menatap Long Chen dengan sentuhan kecurigaan. Ah, kamu terlalu memikirkannya. Batu roh angin ini adalah hal yang saya kerjakan dengan sangat pahit. Asal mereka benar-benar murni, ditatap oleh Meng Ki, Long Chen mulai kehilangan kepercayaan. Aku tidak mempercayaimu. Baru saja, fluktuasi spiritual Anda berubah. Anda pasti menyembunyikan sesuatu. Meng Ki tersenyum dengan cara yang tidak memaafkan. Ya, cepatlah mengaku. Petik 2. Cuyao dan yang lainnya juga mengikuti Meng Ki, mengambil sikap jika dia tidak berbicara, dia akan dihukum dengan keras. Tang Wan R, apakah kau bahkan punya hati nurani? Aku memberimu harta karun seperti itu, dan kamu mendukungnya juga. Tetsch, Anda benar-benar berubah menjadi bermusuhan lebih cepat daripada membalik halaman. Bahkan Tang Wan R sekarang telah mengkhianatinya. Jangan berpikir kamu bisa menakutiku. Saat ini, saya adalah anggota kami para sister, dan kami harus bekerja sama. Tang Wan R melambaikan tangannya. Long Chen, cepat beritahu kami. Tidak ada dari kami yang dapat berkultivasi saat ini, jadi ceritakan saja kisah Anda. Cuyao dengan lembut menarik lengan Long Chen, duduk bersamanya. Mereka semua duduk melingkar, semua wanita menatap Long Chen. Dia hampir merasa seolah-olah dia melayang ringan di udara karena ditatap oleh keindahan seperti itu. Uh, aku bisa memberitahumu, tapi kamu tidak bisa tertawa. Atau aku tidak akan memberitahumu. Long Chen ragu sejenak sebelum memberikan peringatan. Baiklah, kami tidak akan tertawa. Cepat beritahu kami. Tang Wan R melingkarkan lengannya di lengan Long Chen yang lain, wajahnya berseri-seri karena antisipasi. Dengan mereka berdua dipelukannya, Long Chen benar-benar tidak bisa menemukan cara untuk menolak mereka. Dia hanya menebalkan wajahnya dan memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi. Dengan spesialis jiwa seperti Mengki, Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbohong. Mendengar bagaimana Long Chen berulang kali memperdaya hantian Feng, bagaimana Long Chen berulang kali menginjak-injaknya dan memimpin binatang angin barbar untuk menyerangnya, mereka semua tidak bisa menahan tawa mereka. Adapun Tang Wan R, dia tertawa sangat keras, bergoyang-goyang. Tapi kecantikan adalah keindahan, dan tidak peduli bagaimana dia tertawa, itu tetap mempesona. Melihat mereka menahan diri dari tawa, Long Chen menjadi malu dan marah, bukankah kamu bilang kamu tidak akan tertawa? Long Chen, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Itu hanya, terlalu, lucu, Tang Wan R bahkan tidak bisa duduk tegak dari tawanya. Adapun Dewi S. Yezikyu, dia berbalik. Tapi dari gemetar bahunya, dia jelas tertawa juga. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Sekarang dia menyesal mengatakan ini pada mereka. Dia telah sangat merusak citranya yang mulia. Long Chen, kamu benar-benar buruk. Bahkan Cu Yao tertawa begitu keras sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bernafas. Meskipun dia hanya memberikan penghitungan sederhana tentang apa yang telah terjadi, ketika mereka membayangkan seorang jenius yang agung dan puncak sedang dipermainkan dengan hampir mati, sambil tidak tahu siapa yang mengacaukannya, mereka benar-benar tidak dapat menahan diri. Tawa mereka. Ah, Long Chen, sangat bagus. Seperti itu harus dibunuh begitu saja. Tang Wan R akhirnya selesai tertawa dan menepuk bahu Long Chen. Tidak ada yang memalukan tentang Long Chen ini. Untuk menangani musuh, Anda secara alami harus menggunakan salah satu dan semua metode, atau yang menderita adalah Anda. Lu Fang R sangat menyetujui apa yang telah dilakukannya. Ngomong-ngomong, aku ingat Jiang Yifan itu. Apakah kamu akhirnya bertemu dengannya? Tanya Tang Wan R tiba-tiba. Dia tidak tahu apakah Long Chen telah selesai membalas dendam atau tidak. Nggak, aku mencarinya selamanya, tapi aku bahkan tidak melihat bayangannya. Long Chen menggelengkan kepalanya berulang kali. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia pasti tidak bisa mengakui apa yang telah terjadi. Bahkan Long Chen menggigil saat memikirkan nasib Jiang Yifan dan saudara laki-laki Ki. Itu sangat memuakkan. Meng Ki meliriknya dengan aneh, tetapi melihat Long Chen melakukan yang terbaik untuk memberinya pandangan yang berarti. Matanya tampak memohon padanya, dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Long Chen, mengapa kamu melihat saudari Meng Ki seperti itu? Tanya Chu Yao. Ini adalah jenis tatapan hati yang lembut. Bisakah kamu tidak tahu? Long Chen tertawa. Ungkapannya ini terlalu ambigu dan genit, menyebabkan semuanya tersipu. Meng Ki bahkan tidak berani melihat yang lain sekarang. Melihat satu kalimat itu cukup untuk menghentikan serangan mereka padanya, Long Chen menghela nafas, mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Jika dia tahu bahwa itu akan sesederhana ini, apa yang harus dia minta? Wan R, simpan sendiri batu roh angin itu. Saya tahu Anda tidak dapat menggunakan semuanya, tetapi jagalah saja. Saat ini, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerap energi paling murni dari batu roh angin untuk meningkatkan pemahaman angin Anda dengan cepat. Itu akan membawa manfaat besar bagi kultivasi Anda. Karena tidak ada orang lain yang mengatakan apa-apa, Long Chen membawa percakapan kembali ke masalah yang tepat. Tapi itu akan menghabiskan banyak sekali energi mereka, kata Tang Wan R. Batu roh angin mengandung energi yang sangat besar, tetapi energi itu tidak sepenuhnya murni. Hanya sebagian yang bisa diserap. Kebanyakan pembudidaya akan menyerap semua energi batu roh angin ke dalam tubuh mereka, dan kemudian mereka akan mengeluarkan kotoran. Hanya dengan begitu mereka bisa menjaga limbah seminimal mungkin, karena batu roh angin terlalu berharga. Tetapi Long Chen ingin dia hanya menyerap energi murni, dan langsung menyanyiakan bagian yang tidak murni. Itu berarti dia akan menolak lebih dari 90 persen energinya. Itu benar-benar boros, dan praktis menyanyiakan harta alam. Jika itu sia-sia, maka itu sia-sia. Saat ini, waktu lebih penting. Saat pintu keluar terbuka, pasti akan membawa pertempuran berdarah. Setiap kekuatan kecil adalah kesempatan yang lebih besar untuk bertahan hidup, kata Long Chen. Baiklah, saya mengerti. Tang Wan R. mengangguk. Ini adalah periode waktu yang sangat mendesak. Melihat anggukannya, Long Chen tahu dia tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Tang Wan R. adalah gadis yang sangat bijaksana, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang telah dijanjikan padanya. Mengki, ini adalah hadiahmu. Long Chen mengeluarkan halaman emas. Baik Chuyao dan Yezikyu mengeluarkan seruan kaget. Mereka hadir ketika Long Chen menyelamatkan Yezikyu dan yang lainnya. Dia hanya menggunakan halaman emas ini untuk membunuh semua penyerang itu. Itu sangat tajam, dan semua senjata dan baju besi telah menjadi lemah seperti kertas di depannya. Pemandangan cahaya keemasannya yang membawa hujan darah masih segar dalam ingatan mereka. Long Chen ini. Mengki dikejutkan oleh reaksi Chuyao dan Yezikyu. Ini adalah item jiwa, kata Long Chen. Item jiwa. Mengki berteriak kaget. Sebagai seorang kultifator jiwa, dia secara alami tahu apa itu. Bahkan di pavilion roh angin, mereka sangat langka dan berharga. Long Chen. Mengki baru saja akan menolak saat Long Chen dengan sungguh-sungguh berkata, sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan. Dari semua orang yang hadir, kaulah yang paling cocok dengan item jiwa ini. Menggunakan item jiwa mengharuskan Anda untuk menggunakan kekuatan spiritual Anda, tapi Chuyao, Yezikyu, Wan Air, dan saya sendiri semuanya adalah petarung. Kita tidak bisa bertarung sambil memecah perhatian kita untuk menggunakannya. Hanya Anda dan Lu Fang Air yang dapat menggunakannya secara maksimal, sementara Anda adalah orang yang memiliki energi jiwa terkuat di sini. Dengan Anda mengendalikannya, pada saat kritis, Anda dapat langsung membunuh ahli. Ini adalah jimat penyelamat hidup seluruh tim kami. Tapi sebenarnya, ini bukanlah item jiwa sejati, jadi penggunaannya terbatas. Anda harus terus menggunakan jiwa Anda untuk memeliharanya dan menjalin hubungan dengannya. Bahkan aku tidak tahu bagaimana tepatnya benda ini harus digunakan, jadi terserah padamu untuk mengetahuinya, Long Chen tersenyum. Setelah membagikan dua harta karun ini, semua orang sekali lagi mulai berbicara dan tertawa. Meskipun Yezikyu tidak tersenyum atau berbicara, jejak kehangatan muncul di matanya. Waktu santai ini berlalu begitu saja. Tiga hari kemudian, saat semua orang berkumpul untuk masuk ke pengasingan lagi, seorang tamu asing datang. Bab 426 Tamu yang langka, siapa yang mengira bahwa saudari Hua Biluo akan datang menemui saya di sini? Petik 2 Ada dua orang di dalam tenda. Di depan Long Chen adalah seorang wanita langsing dengan gaun ungu. Wanita ini adalah ahli nomor satu biara kedua, Hua Biluo. Long Chen terkejut melihatnya sekarang. Meng Ki dan yang lainnya sengaja mengosongkan tenda, hanya menyisakan mereka berdua. Hua Biluo tersenyum. Untuk dengan kasar muncul tanpa diminta, maafkan aku saudara Long. Petik 2 Tolong duduk. Long Chen melambaikan tangannya. Ada meja dan dua kursi di tenda yang telah disiapkan Guoran. Sister Biluo, saya orang yang cukup kasar, jadi tolong jangan salahkan saya karena tidak tahu etiket. Petik 2 Hua Biluo dengan lembut mengibaskan gaunnya dan duduk. Gerakannya sangat anggun dan santai. Ada jenis udara tertentu di sekitar Hua Biluo yang membuatnya tampak sangat tenang dan anggun, yang secara naluria akan membuat seseorang merasa rileks. Tapi Long Chen tidak menyukainya. Itu adalah semacam tingkah laku yang mulia. Itu bisa dianggap sebagai pencapaian di dunia sekuler. Tetapi di dunia kultivasi, tingkah laku artifisial semacam ini dapat dijelaskan dengan satu kata, postur. Long Chen tahu bahwa Hua Biluo tidak melakukan ini dengan sengaja. Ini adalah sesuatu yang bawaan baginya, dan jika tebakannya tidak salah, asal-usulnya pasti tidak sederhana. Kakak magang senior Long Chen sopan. Pria harus terbuka dan jujur, hidup bebas dan tidak terkekang. Sejujurnya, saya sangat mengagumi Anda. Hua Biluo tersenyum anggun, senyuman yang sangat bisa menggerakkan seseorang. Dapat dikatakan bahwa Hua Biluo sangat indah. Ada beberapa pria yang tidak menyukainya. Kebanggaan pada tulang-tulangnya terutama akan menyebabkan seorang pria merasakan kerinduan yang kuat. Itu seperti seekor kuda. Semakin sombong seekor kuda, semakin besar keinginan Anda untuk menaklukkannya. Sister Biluo meremehkan saya. Karena Anda suka berterus terang, maka saya juga tidak akan peduli dengan etiket. Mengapa Anda datang untuk menemukan saya? Tanya Long Chen. Hua Biluo sedikit terkejut dengan betapa langsungnya Long Chen. Dia telah melewatkan semua sopan santun itu, sampai pada poin utama bahkan tanpa menuangkan secangkir teh untuknya. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan tersenyum. Ya, alasan saya datang ke sini adalah untuk membentuk aliansi dengan Anda. Petik 2. Hua Biluo sangat cerdas, dan setelah pertukaran singkat ini, dia sudah bisa mengetahui karakter Long Chen. Mengetahui dia tidak suka berbelit-belit, dia juga langsung ke intinya. Aliansi macam apa? Anda ingin menangani hantianyu bersama? Petik 2. Iya. Saya yakin Anda tahu bahwa biara pertama telah menargetkan Anda sejak Anda memasuki dunia rahasia. Mereka membuat lapisan jebakan, terus-menerus meningkatkan keburukan Anda. Yin Wushuang itu sangat menjijikan, bahkan menempatkan targetnya pada orang-orang di samping Anda ketika dia tidak bisa menangani Anda. Orang seperti itu adalah sampah dari jalan yang benar. Sayangnya, saudari junior ini tidak cukup kuat sendirian untuk menangani biara pertama, dan hanya bisa menyaksikan saudara Long harus menderita ketidakadilan. Petik 2. Melihat ekspresi permintaan maafnya, Long Chen tersenyum sedikit. Sister Biluo, kami berdua tidak bodoh. Karena Anda ingin berkolaborasi, bukankah seharusnya Anda menunjukkan ketulusan? Iya, biara pertama menargetkan saya. Saya percaya biara kedua Anda pasti tahu keseluruhan ceritanya. Tapi alasan Anda hanya menonton daripada melakukan apapun adalah untuk melihat berapa banyak kartu truf yang saya miliki, dan apakah saya layak menarik ke sisi Anda atau tidak. Hanya setelah saya menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan Anda, Anda mulai memihak dan memprotes ketidakadilan saya. Petik 2. Petik 2. Setelah pikirannya dilihat oleh Long Chen, ekspresi Hua Biluo berubah sedikit. Kata-katanya terlalu langsung, dan dia mendapati dirinya ditempatkan di tempat. Sister Biluo, saya tidak memiliki niat lain dengan mengatakan hal-hal ini. Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa jika kita ingin membentuk aliansi, kita berdua harus tulus. Kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari satu sama lain, atau saat kita menghadapi musuh kita bersama, kita akan saling curiga. Jika kita hanya menipu satu sama lain, tidak ada gunanya, kata Long Chen. Aku benar-benar harus tersipu malu tentang masalah itu. Wajah Hua Biluo sedikit memerah. Long Chen sepenuhnya benar. Bahkan sebelum dunia rahasia dibuka, tindakan rahasia biara pertama tidak mungkin lolos dari perhatian biara kedua. Biara mana yang tidak memiliki sedikit mata-mata. Jika biara pertama dapat menyuap sesepuh dan murid sekte lain, maka biara kedua dapat melakukan hal yang sama. Jadi mereka telah mempelajari semua yang telah terjadi. Lebih jauh lagi, untuk sesuatu sebesar Luobing yang membawa murid-murid biara ke-36 untuk menghukum biara ke-108 secara besar-besaran, hanya untuk dikalahkan secara menyedihkan, tidak mungkin untuk lolos dari telinga biara kedua. Jadi Hua Biluo 100% jelas tentang masalah antara Long Chen dan biara pertama. Itu selalu mengapa dia dengan sengaja tersenyum pada Long Chen di awal ketika semua biara telah berkumpul. Salah satu alasannya adalah meninggalkan kesan sebagai fondasi aliansi ini. Tapi alasan lainnya adalah untuk memprovokasi Han Tianyu. Dia tidak pernah memperhatikan Han Tianyu, bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Jadi ketika dia mengungkapkan senyuman seperti itu kepada Long Chen, dia berhasil membangkitkan ketidakpuasan Han Tianyu. Selanjutnya, pada saat itu, Long Chen juga telah ditemani oleh dua wanita cantik tak tertandingi seperti Tang Wan Er dan Ye Zikyu. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Hua Biluo segera merasakan kecemburuan Han Tianyu. Setelah memasuki dunia rahasia, Hua Biluo tidak langsung bersekutu dengan Long Chen. Sebaliknya, dia telah memilih untuk menjadi pengamat, ingin melihat apakah Long Chen benar-benar layak dia menariknya masuk. Jika Long Chen tidak dapat mencapai level itu, dia akan menghabiskan waktunya untuk menarik orang lain. Dan kalimatnya itu, yang dia hanya bisa lihat ketika dia harus menderita ketidakadilan, hanyalah kebohongan untuk menipu orang lain dan menipu dirinya sendiri. Begitu gambaran kekalahan Long Chen atas Yin Wu Shuang telah sampai padanya, dia akhirnya mengambil tindakan, mengatakan Long Chen adalah orang yang tidak bersalah, dan bahwa wanita dengan geok fotografi baru saja menjebaknya. Namun, saat itu, dia baru saja mengatakan satu baris itu. Itu juga mendirikan Yayasan. Mengatakan hal seperti itu sama sekali tidak membantu Long Chen. Pada saat yang sama, dia tidak secara langsung tertarik pada permusuhan dari biara pertama. Namun, setelah dia berhasil mengalahkan Wu Wu Fang, dia akhirnya tergerak, merasa sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Akibatnya, dia secara langsung mendukung Long Chen, menunjukkan bahwa dia sedang dijebak oleh seseorang. Meskipun dia tidak secara langsung mengatakan siapa orang yang menjebaknya, dia menyeratkan bahwa itu adalah biara pertama dan Yin Wu Shuang adalah direkturnya. Kemudian, ketika Long Chen telah membunuh Han Tian Feng dan memutuskan salah satu lengan Yin Wu Shuang, Hua Biluo seharusnya segera datang untuk menemukannya. Namun, dia baru datang sekarang setelah Long Chen dan Guo Ran membantai banyak musuh mereka, hanya setelah semuanya tenang. Itu agak tidak terduga untuk Long Chen. Aku sebenarnya sudah lama menunggumu. Kamu datang agak terlambat, Long Chen tersenyum. Berbicara denganmu sangat menghemat tenaga. Saya akan datang lebih awal, tetapi karena beberapa hal, saya akhirnya tertunda. Hua Biluo tersenyum pahit, Long Chen sudah secara mengesankan melihat semuanya. Dia menghela nafas, tiba-tiba, saya sedikit takut bekerja sama dengan Anda. Petik 2 Oh, mengapa? Karena menurutku kamu benar-benar mengesankan. Untuk sudah berhasil melihat dengan jelas semuanya, saya benar-benar tidak merasa aman. Hua Biluo menghela nafas, menyisir beberapa halai rambut yang terurai. Long Chen tertawa, Lalu apakah penasaran kenapa aku dengan bodohnya melompat masuk meskipun mengetahui tentang jebakan ini? Mengapa saya tidak memikirkan cara untuk melakukan serangan balik? Atau mungkin menurutmu aku punya skema tersembunyi? Petik 2 Hua Biluo tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengangguk sedikit. Dia merasa bahwa dengan kecerdasan Long Chen, dia seharusnya sudah lama mencium aroma jebakan. Menurut alasan, dia seharusnya sudah lama melakukan tindakan pencegahan dan tidak bertindak pasif. Namun, semua hal memiliki pemikiran dan rencana masing-masing. Jika Long Chen benar-benar punya rencana, maka dia benar-benar menyembunyikannya dalam-dalam, begitu dalam sehingga menakutkan. Sebenarnya, Anda terlalu memikirkannya. Saya tahu ada skema melawan saya, tetapi saya tidak menghabiskan banyak energi untuk memikirkan bagaimana menggunakan otak untuk menyelesaikannya. Di mata saya, dia sama sekali bukan apa-apa. Jika saya akhirnya memperlambat kemajuan saya karena dia, maka akhir saya pasti akan sangat menyedihkan. Jadi meski tahu, saya tidak punya waktu untuk memainkan permainan itu dengannya. Ada banyak hal yang harus saya lakukan yang lebih penting. Di dunia ini, banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan kecerdasan. Tetapi saya percaya bahwa Saudari Biluo menyadari bahwa ketika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kecerdasan, hanya kekuatan bela diri yang dapat menyelesaikannya, kata Long Chen. Ketika kecerdasan tidak bisa memecahkan masalah, hanya kekuatan bela diri yang bisa, Hua Biluo menggumamkan kalimat terakhir Long Chen, cahaya redup bersinar di matanya. Seperti yang diharapkan, Saudara Magang Senior Long Chen benar-benar orang yang cerdas. Frasa Anda ini telah membuat saya melihat tingkat hal yang baru. Petik 2 Sister Biluo terlalu sopan, semua hal memiliki pro dan kontra. Jika Anda dapat menggunakan kecerdasan untuk memecahkan masalah, itu pasti akan menghemat tenaga dan lebih aman, bukan? Petik 2 Hua Biluo tertawa, karena Long Chen benar-benar terlalu menarik, dan kata-katanya selalu sangat tulus. Dari tatapannya, dia tahu bahwa dia adalah orang yang sangat sombong. Namun, dia tidak menampilkannya. Sebagai perbandingan, orang-orang yang selalu bertingkah sangat angkuh adalah orang-orang yang merasa rendah diri, dan mereka harus menggunakan keangkuhan itu untuk menyembunyikannya, semua untuk menemukan arti keberadaan mereka sendiri. Adapun orang yang benar-benar sombong, mereka tidak pernah dengan sengaja bertindak sombong. Long Chen adalah orang seperti itu, dan orang seperti itu biasanya akan meremehkan kebohongan, apakah itu kepada teman atau musuh. Sungguh menyenangkan berbicara denganmu. Aku hampir ingin berdiskusi panjang lebar denganmu, kata Hua Biluo sambil tertawa. Jangan, saya lebih suka berbicara tentang masalah kerja sama itu. Bagaimanapun, saya masih ingin hidup selama beberapa tahun lagi, dan Anda harus tahu bahwa hari ini, bahkan dinding memiliki telinga. Dengan sedikit kecerobohan, seseorang mungkin akan dihukum dengan hukuman pengotongan lima kuda. Long Chen bertindak sangat takut. Di dalam tenda lainnya, Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan Er, Lu Fang Er, dan Ye Zikiu semuanya menutup mata, berkultivasi. Meskipun mereka tampaknya telah memasuki kondisi meditasi, telinga mereka semua terangkat dan mendengarkan. Mendengar kata-kata Long Chen, semuanya memerah. Apakah hukuman pengotongan lima kuda itu merujuk pada mereka? Baiklah, mari kita bicara tentang bekerja sama. Saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Bisakah Anda melepaskan Yin Wu Shuang? Petik 2. Sama sekali tidak. Ekspresi Long Chen berubah. Bab 427 banding 427. Sama sekali tidak. Saya tidak tahu apakah masalah dia mengincar saya diputuskan sendiri atau karena dia diperintahkan, tapi dia sudah melewati garis dasar saya. Perseteruan di antara kita hanya bisa dibasuh dengan darah. Entah aku mati, atau dia mati. Tidak ada pilihan ketiga. Petik 2. Kata-kata Long Chen adalah desivi tanpa ada ruang untuk kelonggaran. Tidak ada cara untuk meragukan tekadnya. Long Chen sekarang benar-benar marah dengan Yin Wu Shuang. Hua Biluo terdiam sesaat sebelum perlahan berkata, Long Chen, apakah kamu tahu seberapa kuat keluarga kuno itu? Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya juga tidak perlu tahu. Bahkan jika dia adalah keturunan dewa, dia tetap harus mati. Jika tidak, saya tidak akan bisa menghadapi saudara-saudara saya yang sudah meninggal. Petik 2. Setiap kali nama Yin Wu Shuang disebutkan, niat membunuh Long Chen akan melonjak. Mata tak bernyawa Guan Wenan selamanya terpaku dalam pikirannya. Meskipun berbagai murid dari biara ke-108 pernah memiliki permusuhan satu sama lain selama kompetisi awal, permusuhan itu semua telah benar-benar dilupakan sejak pertempuran benar dan rusak. Mereka semua telah menjadi saudara hidup dan mati yang saling percaya dengan tegas. Memikirkan bagaimana orang-orang itu tidak mati karena perjuangan dengan jalan yang rusak, tetapi karena skema berbahaya dari wanita itu, Long Chen benar-benar ingin memotong Yin Wu Shuang menjadi jutaan keping. Jika kamu membunuhnya, keluarganya tidak akan melepaskanmu. Mungkin biarawan bahkan tidak akan bisa melindungi Anda. Atasan supermonaster tidak akan menyinggung keluarga kuno hanya untuk seorang murid. Saat itu, Anda akan diserahkan sebagai pembunuh untuk menenangkan amukan keluarga Yin, kata Hua Biluo. Hahaha, keluarga kuno benar-benar perkasa. Jadi hanya mereka yang bisa membunuh orang lain, tapi orang lain tidak bisa membalas. Ejek Long Chen. Anda benar, keluarga kuno itu biadab, tetapi tidak ada jalan lain, karena mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia hanya dikirim ke biara sebagai pengalaman yang menenangkan. Setelah pengalaman itu selesai, keluarga Yin akan menelponnya kembali. Dengan keangkuhan keluarga kuno, mereka pasti tidak akan mengizinkan salah satu keturunan mereka dibunuh. Jadi saudara Long, kamu harus memikirkan ini. Baginya, kamu rela membuang nyawamu sendiri. Apakah itu layak? Hua Biluo memandang Long Chen dengan rumit, mencoba membujuknya. Saya tidak peduli apakah itu layak atau tidak. Ini adalah masalah prinsip. Jika saya tidak bisa membalas dendam untuk saudara-saudara saya, lalu apa gunanya saya berkultivasi? Apa gunanya hidup? Tidak peduli seberapa tinggi pencapaian basis kultivasi seseorang, itu adalah perjuangan terus-menerus sementara kematian tinggal selangkah lagi. Saya lebih suka hidup bahagia, membalas rasa syukur dan permusuhan, hidup setiap hari sebagaimana adanya. Adapun musuh saya, kemudian selama saya hidup, mereka semua akan dikirim ke neraka, kata Long Chen. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa Anda mungkin melibatkan orang-orang di sisi Anda? Begitu keluarga kuno marah, teman Anda juga akan mati. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Melihat betapa kerasnya Long Chen, Hua Biluo sedikit marah. Aku akan lari, bertentangan dengan harapan Hua Biluo, Long Chen benar-benar memucapkan tiga kata ini. Saya akan berlari dan berkultivasi sendiri. Ketika saya cukup kuat, saya akan memusnahkan seluruh keluarga mereka, menggunakan darah mereka sebagai korban untuk teman-teman saya yang sudah meninggal. Kemudian, saya akan mengubur tulang saya dengan teman-teman saya. Suara Long Chen sangat tenang. Tapi di dalam ketenangan itu ada keyakinan mutlak, yang akan menyebabkan jiwa seseorang menggigil. Itu adalah lelucon mutlak untuk mengatakan Anda akan memusnahkan keluarga kuno. Tetapi ketika lelucon ini diucapkan oleh Long Chen, itu tampak begitu alami, begitu mendominasi, dan mengandung ketetapan hati yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Di tenda lain, hati Mengki dan yang lainnya berdebar-debar. Ketika mereka mendengar kalimat terakhir Long Chen, mereka sepertinya bisa melihat pemandangan Long Chen sendirian, berdiri di depan sebuah kuburan, dipenuhi dengan kesedihan saat dia bunuh diri. Air mata mengalir di lima wajah. Bahkan Hua Biluo merasakan ledakan kesedihan. Menurut karakter Long Chen, mungkin itu benar-benar hasil akhirnya. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk kelonggaran? Tanya Hua Biluo. Terima kasih atas saran Anda, tetapi permusuhan antara saya dan Yin Wu Shuang tidak terpecahkan. Orang-orang di sisiku bukanlah bidak caturku, tapi hidup dan matiku saudara. Petik 2 Kata-kata Long Chen menyebabkan Hua Biluo menjadi sedikit marah. Namun kemarahan itu baru saja mengemuka saat digantikan oleh kesedihan yang redup. Menjadi temanmu benar-benar beruntung, desahnya. Di dunia kultivasi yang jahat, orang-orang seperti Long Chen benar-benar sedikit dan jarang. Seperti pepatah mengatakan, ketika yang mati sudah mati, yang hidup punya kewajiban untuk terus hidup. Dia benar-benar belum pernah mendengar seseorang yang akan membuang nyawanya sendiri untuk membalas dendam bagi orang mati. Dalam dunia kultivasi, fokusnya adalah pada keuntungan dan keuntungan. Tidak peduli seberapa besar nilai seseorang saat mereka masih hidup, begitu mereka mati, tidak ada lagi nilai untuk dibicarakan. Pemikiran Long Chen sangat mengguncang hati Hua Biluo. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang di dunia ini yang sangat peduli pada teman-temannya. Saya, di sisi lain, tidak berpikir mereka seberuntung itu. Mereka yang ingin menjadi teman saya harus memiliki kehidupan yang cukup tangguh, atau tinggal di sisi saya akan terlalu berbahaya. Cahaya sedih bersinar di mata Long Chen. Long Chen sebenarnya adalah seseorang yang sangat berhati-hati dengan emosinya. Dia tidak takut bahaya, tapi dia takut orang-orang di sisinya menghadapi bahaya. Dia tidak takut mati, tapi dia takut melihat setiap temannya jatuh satu per satu. Itu adalah sesuatu yang lebih sulit untuk ditanggung daripada kematiannya sendiri. Itu juga mengapa dia berusaha menjadi besar ketika dia pertama kali bergabung dengan Biara. Dia ingin menjadi sembrono. Dia ingin menjadi dirinya sendiri, tanpa peduli di dunia. Dia ingin melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Itu pemikiran yang bagus. Tapi kemudian saudara demi saudara muncul di sisinya. Dia sudah terikat kuat dengan semua orang. Dia tidak lagi menghadapi hidup sendiri. Dia tidak lagi sendirian di jalur kultifasinya. Jalan baru ini menyatu dengan tawa dan kegembiraan. Tetapi ketika kegembiraan itu hilang, itu akan menjadi rasa sakit dan penderitaan. Long Chen menghargai setiap orang di sisinya, jadi dia harus menjadi lebih kuat, dan dia membutuhkan orang lain untuk menjadi lebih kuat juga. Mengapa kamu tidak menunggu? Karena Anda yakin untuk tumbuh ke titik itu, mengapa Anda harus menghadapinya saat ini? Tanya Hua Biluo. Ini bukan soal menunggu. Aku tahu orang macam apa dia. Jika saya tidak membunuh Yin Wushuang, dia tetap tidak akan melepaskan saya. Selanjutnya, bahkan jika saya melepaskan Yin Wushuang, Yin Wushuang kedua akan segera muncul. Lalu yang ketiga dan keempat. Saat ini, saya ingin menebang Yin Wushuang ini sehingga yang akan datang belajar untuk merasa takut. Saya akan mengatasi masalah masa depan itu sebelum mendapat kesempatan untuk berkembang. Jadi saya benar-benar harus membunuh Yin Wushuang, kata Long Chen. Hua Biluo mengusap dahinya, merasakan sakit kepala. Sepertinya aku tidak bisa membujukmu untuk menyerah membunuh Yin Wushuang. Petik dua. Itu benar. Jadi anda tidak perlu membuang waktu lagi untuk itu. Jika saya tidak salah menebak, maka anda pasti juga orang dari keluarga kuno. Petik dua. Ya, saya sama dengan Yin Wushuang, dan berasal dari keluarga kuno lainnya. Lebih jauh, hubungan antara kedua keluarga kami agak rata-rata. Petik dua. Long Chen terdiam sesaat, agak rata-rata. Benar-benar layak seseorang dari keluarga bangsawan, kata-katanya begitu tersirat. Mengapa tidak langsung mengatakan bahwa hubungan keluarga mereka buruk? Alasan saya dikirim ke biara juga karena pengalaman yang menenangkan. Namun, bisa juga dikatakan sebagai kompetisi antara saya dan Yin Wushuang. Keluarga Yin menyetujui bakat Han Tianyu, jadi mereka sengaja mengirimnya ke biara pertama. Rencana mereka adalah mengangkatnya sebagai ahli tertinggi biara, dan membuatnya menjadi juara pertama dalam kompetisi biara. Begitu dia memiliki kemuliaan itu, keluarga Yin akan mengundangnya untuk menikah dengan keluarga mereka, karena saat ini, dia masih kekurangan kualifikasi itu. Dia harus mendapatkan tempat pertama dari biara. Dengan hubungan antara dua keluarga kami, saya tentu tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi saya ingin menekan Han Tianyu di dunia rahasia. Petik 2 Longchen bertanya, apa sebenarnya yang kamu maksud dengan menekan? Menekan dalam segala hal, tidak hanya dari segi kekuatan bela diri langsung, tapi juga dari segi kekuatan kelompok. Saya sudah berjanji pada pemimpin sekte biara kedua bahwa saya akan membantunya memperjuangkan peringkat biara pertama. Saat ini, saya telah mengikat beberapa kekuatan yang lebih kecil, membentuk aliansi dengan mereka. Setidaknya, saya tidak kalah dalam jumlah. Dalam hal kemampuan tempur sebenarnya, saya mungkin tidak bisa mengalahkan Han Tianyu, tapi setidaknya saya bisa menjamin bahwa saya tidak akan kalah. Tetapi dengan bantuan saudara Long, kita seharusnya memiliki peluang kemenangan lebih dari 80%. Tapi kamu bilang kamu harus membunuh Yin Wu Shuang, jadi rencanaku hancur. Bahkan jika hubungan keluarga Hua saya dengan keluarga Yin tidak baik, secara teknis tidak ada kebencian di permukaan. Tetapi jika Anda membunuh Yin Wu Shuang, maka itu bukan lagi masalah persaingan tersembunyi. Masalah ini akan lepas dari kendaliku, Hua Biluo mendesah. Meskipun dia berasal dari keluarga kuno, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman jika dia membantu Long Chen membunuh Yin Wu Shuang. Meskipun keluarga Yin tidak akan dapat melakukan apapun untuk keluarga Hua, membunuh Yin Wu Shuang akan melampaui rencana keluarganya. Tindakannya akan menyebabkan ketidakpuasan di antara keluarganya, dan dia akhirnya akan kehilangan banyak. Tujuannya dikirim ke biara adalah untuk mencoba dan menekan keluarga Yin, tetapi keluarga Hua jelas tidak ingin masalah itu meledak terlalu besar. Jika Yin Wu Shuang meninggal, sifat masalah ini akan benar-benar berubah. Jadi Hua Biluo terjebak dalam posisi yang sulit. Apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini? Haruskah dia tetap berperang melawan Yin Wu Shuang, atau haruskah dia mundur diam-diam? Tetapi jika dia mundur pada saat ini, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Pengalaman temperamennya kali ini akan dianggap sebagai kegagalan, dan itu juga akan menyebabkan ketidakpuasan di antara keluarganya. Long Chen juga melamun. Dia memahami kesulitan Hua Biluo, tetapi sangat tidak mungkin baginya untuk melepaskan Yin Wu Shuang. Setelah merenung lama, Hua Biluo menghela nafas. Saya telah memutuskan untuk keluar dari rencana lama saya. Petik 2. Bab 428 Long Chen tidak terkejut dengan keputusan Hua Biluo. Keputusannya cerdas. Jika dia benar-benar bekerja sama dengan Long Chen saat ini, bahkan jika dia tidak secara pribadi melakukan apapun pada Yin Wu Shuang, dia masih akan dicap sebagai kaki tangan. Namun, saya hanya memutuskan untuk mengubah rencanaku untuk menekan Yin Wu Shuang. Rencana saya untuk memberikan pukulan ke biara pertama tidak berubah. Ini adalah sesuatu yang saya janjikan kepada pemimpin sekte saya, kata Hua Biluo. Oh, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Petik 2. Meskipun saya tidak dapat membantu Anda menargetkan Yin Wu Shuang, saya dapat membawa kelompok saya untuk berdiri di sisi Anda. Jangan meremehkan kelompok saya, saya telah menarik beberapa kekuatan yang lebih kecil. Dengan banyaknya orang yang berdiri di sisi Anda, Anda pasti akan sangat mengintimidasi. Jika biara pertama ingin memercikan lebih banyak air kotor, mereka hanya akan menghina diri mereka sendiri. Sejujurnya, Yin Wu Shuang telah menghabiskan semua kemampuannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode tercelah. Hanya dengan berdiri di sisi Anda, itu akan menjadi seperti tamparan di wajah Yin Wu Shuang. Ini akan sama dengan memberitahu semua orang betapa menjijikkannya skema biara pertama. Dengan cara ini, ketika Anda menargetkan Yin Wu Shuang, aliansi biara pertama akan ragu-ragu. Melihat seberapa kuat sisi Anda, mereka bahkan mungkin tidak menyerang. Paling tidak, itu akan menimbulkan efek jerah, kata Hua Biluo. Aku tidak membutuhkanmu untuk berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Tetapi jika teman-teman saya mengalami bahaya selama pertempuran, saya harap Anda dapat mengulurkan tangan untuk membantu. Jika Anda melakukannya, saya, Long Chen, akan berutang budi kepada Anda. Petik 2. Mata Hua Biluo berbinar. Long Chen adalah seseorang yang menepati janjinya, dan mendapat bantuan darinya. Dengan potensinya, jika dia tidak mati, dia pasti akan tumbuh ke alam yang menakutkan. Bantuan darinya benar-benar penting. Baiklah, aku janji, Hua Biluo mengulurkan tangan. Long Chen juga mengulurkan tangan, dengan ringan menepuk tangan Hua Biluo. Ini adalah kebiasaan yang merupakan salah satu janji paling husyuk di dunia kultifasi. Terima kasih. Long Chen akhirnya sedikit santai. Kakak Long terlalu sopan. Saya tidak banyak membantu Anda dengan melakukan ini. Tapi kepedulianmu terhadap keselamatan orang-orangmu benar-benar jarang. Puji Hua Biluo. Dari semua orang yang diajak bicara, Long Chen adalah satu-satunya orang yang dia tidak harus terus-menerus menebak niat hati mereka. Dia tidak perlu khawatir tentang rencana pria itu terhadapnya, yang merupakan sesuatu yang membuatnya merasa aman. Lalu, karena Anda telah memutuskan untuk mengubah rencana awal Anda, apakah Anda memiliki hal lain yang Anda perlukan untuk membantu saya? Tanya Long Chen. Tidak. Meskipun rencanaku telah berubah, hanya memberikan pukulan ke biara pertama adalah kemenangan bagiku. Kali ini, kesalahan terbesar biara pertama adalah membiarkan wanita berpikiran sempit itu menjalankan rencana mereka. Sekarang saya akan mengekspos sisi tercela biara pertama kepada semua orang, menyebabkan prestis mereka jatuh ke tanah. Juga, saya berencana untuk menantang Hantianyu sebelum dunia rahasia ditutup, kata Hua Biluo. Anda ingin mematahkan mitos Hantianyu tidak terkalahkan. Long Chen dikejutkan oleh kepahlawanan Hua Biluo. Apa menurutmu mengalahkan dia itu mudah? Hua Biluo tersenyum pahit. Kamu masih belum tahu betapa menakutkannya Hantianyu. Selain Anda, dia adalah jenius paling berbakat yang pernah saya lihat sejauh ini. Dalam hal bakat, Anda mungkin lebih baik dari Hantianyu, tetapi basis kultivasi Anda terlalu rendah. Jika Anda telah mencapai bon forging, Anda bisa saja menyapu dunia rahasia. Saya juga akhirnya menyadari mengapa Anda akan menempati peringkat kedua di daftar harus dibunuh jalur rusak. Bahkan di hadapan para ahli top, kamu mampu bertarung lintas alam. Bakat semacam itu terlalu mengkhawatirkan, jadi saya yakin apakah itu Yin Wushuang, Hantianyu, atau jalur rusak, tidak ada dari mereka yang ingin membiarkan Anda pergi hidup-hidup. Jadi Saudara Long, jangan salahkan aku karena telah bertele-tele. Anda harus memikirkan ini dengan hati-hati. Selama Anda dapat meninggalkan dunia rahasia, Anda akan memiliki prospek yang tidak terbatas. Bahkan jika Anda bergabung dengan keluarga Hua saya, keluarga Hua saya akan mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk merawat Anda. Petik 2. Hua Biluo benar-benar tidak ingin melihat Long Chen, jenius terhebat satu generasi, mati di sini. Selama dia tidak membunuh Yin Wushuang, akan ada kelonggaran. Bahkan dia, Hua Biluo, akan bisa meminta keluarga Hua untuk membantu melindunginya. Tetapi jika dia membunuh Yin Wushuang, keluarga Hua tidak mungkin melindunginya, hanya seorang jenius berbakat yang belum dewasa, melawan kemarahan keluarga Yin. Hubungan antara keluarga kuno itu rumit, dan bahkan Hua Biluo tidak dapat melihat melalui pikiran para petinggi. Terima kasih atas pengingatnya. Bukannya saya tidak menghargai kebaikan Anda, tetapi daubela diri saya adalah untuk hidup bebas, membalas rasa syukur dan permusuhan. Jika saya membiarkan Yin Wushuang lolos dari kejahatannya, saya tidak akan mampu menanggung dampak seperti itu. Itu akan menanam setan hati, dan tidak mungkin bagiku untuk maju lagi. Yang terpenting, sebagai kultifator, kita mempertaruhkan hidup kita untuk berkultifasi setiap hari. Mengapa kita harus terus menjadi lebih kuat? Bukankah karena kita ingin mengubah nasib kita sendiri secara paksa, untuk menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk melindungi orang yang ingin Anda lindungi? Jika Anda menahan segalanya, dan Anda terbiasa mentolerir apapun yang terjadi pada Anda, apakah Anda akan menjadi seorang kultifator? Jika Anda hanya ingin menggunakan skema untuk menyelesaikan masalah Anda, apa gunanya Anda menjadi lebih kuat? Petik 2 Mendengar kata-kata Longchen, Hua Biluo sedikit gemetar. Kata-katanya mengandung esensi kultifasi, menyebabkan dia melihat jalan yang jelas di depannya. Ada banyak pembudidaya, tetapi jika Anda bertanya mengapa mereka berkultifasi, maka dari 10.000 orang, Anda akan mendapatkan 10.000 jawaban yang berbeda. Namun, kata-kata Longchen seperti bell alarm yang keras. Jika Anda hanya mengandalkan tipu daya, apakah Anda seorang kultifator sejati? Dia akhirnya mengerti mengapa Longchen, yang jelas cukup pintar, tidak pernah menggunakan skema untuk menangani orang lain. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat, karena dia sangat percaya bahwa di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berharga. Energi seseorang terbatas, dan jika Anda menggunakan skema untuk menyelesaikan semuanya, maka itu akan menyita banyak waktu kultifasi Anda, menunda kultifasi Anda. Keputusan Longchen adalah keputusan yang cerdas. Tapi siapa yang begitu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri? Mungkinkah kepercayaan Longchen tidak pernah goyah? Kata-katanya telah memungkinkan Hua Biluo melihat jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk dirinya sendiri. Meskipun dia belum tentu memilih untuk berjalan di jalan itu, hanya melihatnya saja sudah cukup untuk memberinya manfaat besar. Terima kasih atas petunjukmu, kakak Long. Hua Biluo menangkupkan tangannya dengan penuh syukur. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, jika alih-alih menghabiskan waktu dan tenaga untuk skema, jika dia menghabiskan waktu itu untuk berkultifasi, lalu seberapa kuat dia sekarang? Apakah dia masih perlu terlalu khawatir tentang situasinya saat ini? Itu masih frase yang sama, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berharga. Jika dia cukup kuat, apakah dia perlu memainkan skema ini? Dia bisa langsung mengalahkan Han Tianyu dan Yin Wu Shuang. Sister Biluo terlalu sopan. Karena kita telah memilih untuk bekerja sama, kita adalah rekan, jadi terlalu sopan akan membuat kita terlihat seperti orang luar, Long Chen tertawa. Sebenarnya, Long Chen mengatakan ini untuk menghentikan Hua Biluo mencoba membujuknya. Dalam aspek itu, perempuan tidak sesederhana laki-laki. Berbicara dengan saudara Long Chen cukup bermanfaat. Karena kita sudah mengatur kerjasama kita, saya tidak akan mengganggu mu lagi. Petik 2. Hua Biluo berdiri, dan Long Chen mengirimnya keluar, melihat sosoknya menghilang kekejauhan. Meng Qi dan yang lainnya sekarang keluar dari tenda mereka. Long Chen, apakah Hua Biluo dapat dipercaya? Tidak masalah apakah dia bisa diandalkan atau tidak. Kerjasama semacam ini murni tergantung pada kepentingan pribadi. Meskipun kita berdua bisa mendapatkan keuntungan, kerjasama ini akan stabil. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak akan membahayakan kita. Untuk Hua Biluo meminjam kekuatan kami untuk memberikan pukulan ke biara pertama juga bisa dianggap membantu kami membalas dendam, jadi itu saling menguntungkan, kata Long Chen. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan kamu lakukan setelah kamu membunuh Yin Wu Shuang? Tanya Cu Yao cemas. Sejujurnya, tidak. Long Chen menghela nafas, saya tahu bahwa membunuh Yin Wu Shuang akan menyebabkan banyak masalah. Tapi aku benar-benar tidak tahan membiarkan dia hidup. Tapi masalahnya juga tidak terlalu serius. Mengki dan Cu Yao, Anda bukan anggota biara, jadi ini tidak akan melibatkan Anda. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal Super Monastery. Saya telah merekam semua yang terjadi di dunia rahasia dalam geok fotografi. Untungnya, saya sudah mempertimbangkan kemungkinan ini, dan sejak memasuki dunia rahasia, saya terus mengaktifkan geok fotografi, jadi saya memiliki semua bukti yang saya inginkan. Meski aku tidak suka menggunakan skema seperti itu, bukan berarti aku idiot. Kali ini, kita harus meledakan masalah ini sebanyak mungkin. Akan lebih baik jika kita bisa mengganggu kepala biara. Saya menolak untuk percaya bahwa biara pertama benar-benar mampu mengendalikan segalanya. Karena masalah ini sudah sampai pada titik ini, kita hanya perlu membuatnya lebih besar. Semakin besar keributan yang kita buat, semakin menguntungkan bagi kita. Kalian semua telah mencapai alam empat tempar, dan mempertimbangkan bakat dan kekuatan tempur kami, selama kepala biara tidak buta, mereka pasti tidak akan membiarkan para jenius seperti kita semua terbunuh. Itulah mengapa saya mengatakan dunia ini tidak memiliki yang namanya keadilan. Jika Anda menginginkan keadilan, Anda harus memperjuangkannya sendiri. Kita harus membuat super biara melihat nilai kita, dan hanya dengan begitu mereka akan melindungi kita. Saat ini, dunia rahasia sedang dalam masa tenang sebelum badai. Meskipun Hua Biluo telah berjanji untuk bekerja dengan kami, dan Monian telah mengatakan bahwa dia akan berdiri di sisi kami, itu adalah kekuatan luar yang tidak dapat diandalkan. Hanya kekuatan kita sendiri yang bisa diandalkan. Jadi selama waktu ini, kita akan memanfaatkan setiap momen untuk meningkatkan kekuatan kita. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Longchen menyuruh semua orang berkumpul lagi. Selain Wilde, semuanya memasuki pengasingan untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Adapun Longchen, dia juga mulai melahap tiga pil tendon bunga penghubung, dengan fokus pada peningkatan wilayahnya. Pada saat yang sama, dia mendorong cincin sucinya hingga maksimal. Dia bisa mencium bau darah yang datang. Bab 429 banding 429 Saat hari pembukaan pintu keluar ranah rahasia Jiuli mendekat, ranah rahasia memasuki kondisi hening. Semua orang mengasingkan diri. Mereka menggunakan waktu yang tersisa untuk meningkatkan basis kultivasi mereka ke tingkat setinggi mungkin, semua untuk memberi diri mereka kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup dalam pertempuran yang akan datang. Tidak ada lagi waktu untuk mencari peluang. Hidup mereka jauh lebih penting. Tidak peduli seberapa bagus kesempatan itu, jika Anda tidak memiliki hidup untuk menikmatinya, itu tetap tidak ada gunanya. Waktu berlalu, di dalam dunia kultivasi, waktu seperti sungai yang terus mengalir. Tiga bulan berlalu dengan sangat cepat. Di kedalaman alam rahasia, gunung besar runtuh. Seorang pria berambut hitam berdiri di atas reruntuhan, auranya yang menakutkan terus-menerus melonjak ke langit, menyebabkan ruang terus bergetar. Pria berambut hitam ini memegang tombak yang sudah usang. Tapi tombak itu memancarkan niat membunuh seperti iblis yang haus darah. Longchen, kali ini aku pasti akan membunuhmu. Pria ini adalah orang yang hampir dibunuh oleh Longchen, Yin Luo. Serah mengasingkan diri begitu lama, dia akhirnya keluar. Nyala api merah menerangi langit. Suhu seperti itu bisa mengeringkan laut dan membakar langit. Seorang pria yang diselimuti api sedang berdiri di puncak gunung. Longchen, kau mencuri api ungu Phoenix Sparrow milikku. Huff, tapi aku masih berhasil mendapatkan api peringkat keempat di peringkat api binatang. Kali ini, aku akan membakarmu menjadi abu. Petik dua. Berdiri di puncak gunung, Huo Wufang dikelilingi oleh api, terlihat seperti dewa api. Hahaha, aku, Sue Wuya, akhirnya keluar lagi. Teman-teman kecil dari jalan yang benar, merangkaklah di bawah kakiku. Petik dua. Tawa jahat bergema di langit dan bumi. Seorang pria berjubah merah darah memiliki senyum jahat. Di belakangnya ada gambar ilusi. Gambar itu adalah lautan darah yang tak berujung. Meskipun tampak seperti gambar, bau darah yang sangat pekat berasal darinya, yang menyebabkan seluruh langit dan bumi berubah warna. Longchen, kamu membunuh adik kecilku. Aku akan menguliti kulitmu, merobek ototmu, dan mengubah tulangmu menjadi debu. Kata-kata ini biasanya adalah kata-kata yang dilontarkan dengan gigi terkatup, tapi itu diucapkan dengan ekspresi tenang yang bahkan lebih menakutkan. Seorang pria jangkung berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Matanya memancarkan cahaya terang yang seperti ujung pisau tajam, membuat orang lain tidak berani menatapnya secara langsung. Meskipun dia hanya berdiri di sana dengan acu-ta'acu, dia sepertinya mengandung sifat memaksakan dewa iblis yang meremehkan semuanya. Wajah tampannya mengandung rasa dingin yang tak ada habisnya. Ini adalah seseorang yang terlihat mirip dengan Han Tian Feng. Namun, dia bahkan lebih tampan darinya. Dia adalah kakak laki-laki Han Tian Feng, ahli nomor satu supermonaster, Han Tianyu. Saat ini, ada lebih dari selusin orang yang mengelilinginya. Salah satu dari orang-orang itu adalah yang dibenci Longchen dengan seluruh keberadaannya. Yin Wu Shuang Yin Wu Shuang melingkari lengan Han Tianyu, berkata, Saudara Tianyu, ayo kita bunuh Longchen sekarang juga untuk membalas dendam untuk Tian Feng. Petik 2 Yin Wu Shuang benar-benar ditakuti oleh Longchen. Longchen telah menjadi iblis hati yang serius baginya, dan dia bahkan tidak bisa menutup matanya lagi tanpa melihat wajahnya. Wajah itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menjadi sangat pengecut sekarang, bahkan tidak bisa bepergian sendirian. Dia harus memiliki sekelompok besar orang di sisinya sehingga dia bisa menggunakan mereka untuk lari jika Longchen menemukannya. Tiga bulan terakhir ini terasa selama 30 tahun baginya. Dia bahkan tidak bisa tidur, apalagi berkultivasi. Setelah Han Tianyu meninggalkan pengasingan, dia telah mengaktifkan perangkat komunikasi spesifiknya, dan Yin Wu Shuang segera bergegas. Dia merasa bahwa tempat teraman di dunia ini adalah di sisi Han Tianyu. Biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Membunuhnya secara langsung berarti membiarkannya pergi terlalu ringan. Kirimkan berita bahwa saya telah keluar dari pengasingan dan tergantung pada suasana hati saya, saya akan mengambil nyawanya kapanpun saya mau. Suruh dia mencuci lehernya dan tunggu aku, kata Han Tianyu ringan. Maka itu bagus. Mari kita membuatnya jadi dia harus menghabiskan setiap hari dengan gelisah menunggu kematian. Yin Wu Shuang mengatupkan giginya. Masih ada lebih dari sebulan sampai pintu keluar dunia rahasia dibuka. Ahli yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pengasingan mereka. Alam rahasia segera menjadi hidup kembali. Tapi keaktifan ini disertai dengan pembantaian dan darah yang tak ada habisnya. Saat para ahli keluar, pertempuran besar terjadi di mana-mana. Orang-orang yang keluar dari pengasingan saat ini semuanya adalah pakar top yang sangat percaya diri. Adapun orang-orang yang lebih lemah, mereka masih dalam pengasingan. Hanya meningkatkan basis kultivasi mereka sedikit saja sudah sepadan bagi mereka. Di puncak gunung kompas, Longchen dan yang lainnya juga keluar dari pengasingan mereka. Apa yang memuaskan Longchen adalah bahwa basis kultivasi semua orang telah mencapai ranah penempaan tulang tengah. Adapun Tang Wan R, yang memiliki akar roh emas, dia telah mencapai tahap ketujuh penempaan tulang, yang merupakan yang tertinggi dari semuanya. Selanjutnya, saat dia terus-menerus memurnikan energi paling murni dari batu roh angin, energi anginnya sekali lagi berubah, dan bila anginnya menjadi jauh lebih padat dan tajam. Tang Wan R adalah orang dengan basis kultivasi tertinggi, tetapi tempat kedua bukanlah Meng Ki atau yang lainnya. Yang mengejutkan adalah ternyata itu adalah Guo Ran. Dia telah mencapai puncak panggung surga ke-6, dan dia bisa maju ke panggung surga ke-7 setiap saat. Itu mengejutkan mereka semua, hanya Long Chen yang masih tenang. Dia tahu bahwa Guo Ran berjalan di jalur alternatif, dan dia tidak akan mengalami kemacetan. Selama dia terus percaya kuat bahwa dia bisa mengandalkan barang tempa untuk menjadi dewa perajin, maka dengan terus mengonsumsi pil obat, basis kultivasinya akan tumbuh dengan cepat dan konstan. Tetapi begitu dia menerima dampak pada penempaan daunnya, begitu kepercayaan dirinya terguncang, maka basis kultivasinya akan terhenti selamanya. Long Chen sudah memperingatkannya tentang itu, tetapi Guo Ran masih memutuskan untuk memilih jalan itu. Dia merintis jalan yang tidak dilalui menuju keilahian. Berjalan di jalur itu sangat berbahaya, tetapi pada saat yang sama, risiko tinggi menandakan imbalan yang tinggi. Sampai sekarang, keputusan Guo Ran sangat benar. Selain Luo Chang yang masih di panggung surga ke-4, yang lain telah mencapai panggung surga ke-5 atau ke-6. Tingkat basis kultivasi itu cukup untuk mengejutkan seluruh dunia rahasia. Ini semua karena Long Chen telah memutuskan untuk memurnikan pil bermutu tinggi. Karena itu, semua tungku pilnya telah hancur, dan dia tidak memiliki satu pun lagi. Namun, tungku sampah itu setidaknya telah menjalankan misi mereka pada akhirnya sebelum hancur. Saat ini, Wilde juga sudah datang. Dia telah menyelesaikan Valet Phoenix Sparrow dan sekarang sedang mengerjakan Barbaric Windbeast. Tubuh Wilde tidak banyak berubah saat ini, tapi kulitnya telah berubah warna menjadi perunggu. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghancurkan baja menjadi berkeping-keping. Tubuh fisiknya bahkan lebih kuat daripada Magical Beast. Selanjutnya, setelah kulitnya berubah menjadi perunggu, dia menjadi kebal terhadap pedang atau tombak. Bahkan ketika Song Mingyuan meluncurkan serangan kekuatan penuh, dia hanya bisa meninggalkan bekas putih kecil di kulit Wilde. Pada saat itu, Rahang Goyang dan yang lainnya jatuh ke tanah. Ini bahkan bukan lagi manusia. Apakah benar-benar ada seseorang yang kebal terhadap pedang atau tombak? Jika Wilde menggunakan skill pertempuran, maka itu adalah satu hal, tetapi Wilde tidak mengetahuinya, dan bahkan sampai sekarang, dia hanya tahu metode paling sederhana untuk mengedarkan Ki. Longchen melihat tanda samar muncul di dahinya. Meskipun itu sangat redup, itu pasti ada di sana. Tanda itu tidak sama dengan tanda leluhur biasa. Tanda ini bukanlah sesuatu yang Wilde panggil, tapi sesuatu yang muncul secara otomatis. Tanda itu sepertinya menyembunyikan gunung berapi yang bisa meledak kapan saja. Apakah ini yang dimaksud ahli Ras Barbar ketika dia mengatakan bahwa selama tubuh fisik mereka tumbuh cukup kuat, mereka akan secara otomatis membangkitkan kemampuan mereka. Tetapi bagaimanapun juga, kekuatan Wilde menyebabkan kekuatan tim kolektif mereka meningkat pesat. Sekarang pasukan mereka benar-benar bisa disebut elit di antara para elit. Menurut kemampuan tempur, masing-masing dari mereka setidaknya telah mencapai level terpilih. Hanya saja mereka yang memiliki temperamen lebih lembut seperti Mengki dan Cuyao tidak akan melepaskan keinginan yang tak terkalahkan semacam itu. Namun, Gu Yang, Song Mingyuan, dan yang lainnya semuanya mengalami pertempuran sengit dan hujan darah. Hati mereka sudah lama marah, dan ketika mereka bertarung, keinginan mereka jauh melebihi apa yang disebut terpilih. Gu Yang dan yang lainnya telah tumbuh ke titik mereka sendiri, dan keinginan mereka bukanlah buatan manusia oleh sekte mereka. Mereka sangat berbeda. Selain kekuatan mereka yang meningkat, mereka juga memiliki empat pembantu yang kuat. Keempat burung pipit Valet Phoenix semuanya telah mencapai peringkat keempat terakhir. Untuk membantu keempatnya tumbuh, Mengki dan yang lainnya telah mengeluarkan banyak usaha, dan Long Chen juga telah memperbaiki beberapa pil obat khusus untuk mereka. Dari empat wanita, mereka akan bergilir, salah satunya membawa empat burung untuk pergi berburu. Alasan mereka semua berhasil tumbuh begitu cepat adalah karena mereka bergantian berburu dan bercocok tanam. Long Chen memperhatikan bahwa setelah dibesarkan oleh Mengki dan yang lainnya, burung-burung ini menjadi jauh lebih manusiawi. Mereka tidak mengamuk seperti ibu mereka, dan mereka sangat setia. Pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang mereka yang tiba-tiba mengkhianati mereka. Ini pasti karena perhatian besar yang empat wanita berikan kepada mereka saat mereka tumbuh dewasa. Meskipun Magical Beast dikenal mengamuk, mereka juga memiliki emosi. Begitu mereka sepenuhnya menerima seorang guru, mereka tidak akan pernah mengkhianati orang itu seumur hidup mereka. Dibandingkan dengan manusia yang berubah-ubah, Magical Beast sebenarnya jauh lebih bisa dipercaya. Hal yang paling membuat Long Chen bersemangat adalah bahwa Little Snow, yang tertidur setelah memakan neidan dari binatang angin barbarik, akhirnya terbangun. Setelah dia memanggil salju kecil dari ruang spiritualnya, mereka semua terkejut. Salju kecil telah menyusut banyak, dan sekarang panjangnya hanya 10 meter. Tapi auranya adalah sesuatu yang menyebabkan orang-orang merasakan penghormatan yang dalam. Begitu dia muncul, keempat burung pipit Valet Phoenix itu semuanya mulai menggigil. Tidak hanya Little Snow menyusut banyak, tapi bulu merah menyala di dahinya telah menjadi bentuk belah ketupat. Ketika Mengki melihat itu, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia memberitahu Long Chen bahwa salju kecil benar-benar mengubah inti kristalnya. Melihat bahwa Long Chen tidak mengerti, dia menjelaskan bahwa salju kecil telah melarutkan inti kristal aslinya dan telah mengembunkan yang baru. Dengan kata lain, salju kecil benar-benar bermutasi dan pangkatnya tidak lagi tertahan oleh garis keturunannya. Mengenai seberapa jauh dia bisa tumbuh, tidak ada yang tahu. Transformasi inti kristal semacam ini adalah sesuatu yang hanya dilihat Mengki dalam teks kuno. Tetapi bahkan teks kuno itu hanya mengatakan bahwa ini hanyalah kemungkinan teoretis. Mengenai apakah itu benar-benar mungkin, itu belum dikatakan. Long Chen sangat senang dan terkejut. Dia memeluk kepala Little Snow dan tertawa. Dengan cara ini, salju kecil selalu bisa menemaninya. Hanya seminggu setelah mereka semua meninggalkan pengasingan, mengambil waktu istirahat sejenak sebelum pertempuran besar, ada seseorang yang datang untuk mengirimi mereka barang tertentu. Bab 430. Orang yang datang adalah seseorang dari biara kedua. Setelah menyerahkan giyok foto, dia membungkuk ke Long Chen dan pergi. Semua orang saling memandang dengan cemas. Sejak awal, orang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya serius. Long Chen merenung sejenak. Dia kemudian menyuruh penjaga salju kecil di luar sementara mereka semua memasuki tenda untuk melihat giyok fotografi. Sebuah adegan muncul di depan mereka. Adegan ini adalah salah satu pria dan wanita yang bertengkar hebat. Ini Hua Biluo dan Han Tianyu. Seru Tang Wan Er. Hua Biluo dan Han Tianyu sama-sama memegang pedang, aura mereka melonjak dengan luar biasa. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di belakang Hua Biluo, dan menambahkan kecantikan bawaannya, dia benar-benar tampak seperti peribunga. Tetapi mereka semua tahu bahwa kelopak bunga ini bukanlah hiasan. Mereka bisa merasakan bahwa mereka semua telah terkondensasi dari ki spiritual Hua Biluo. Rune menutupi setiap kelopak, dan sejumlah besar ki spiritual mengalir dari mereka ke Hua Biluo. Long Chen terkejut saat menyadari bahwa kelopak bunga ini bukan hanya wadah penyimpanan energi, tetapi mampu menyerap energi dari langit dan bumi untuk disuplai ke Hua Biluo. Itu adalah efek yang mirip dengan cincin sucinya sendiri. Namun, perbedaan antara keduanya terlalu jauh. Tidak mungkin kelopak bunga itu bisa dibandingkan dengan cincin sucinya. Namun, kelopak bunga masih mendorong kekuatan Hua Biluo ke puncaknya, dan dengan setiap tebasan pedangnya, langit dan bumi bergetar, dan kekosongan itu terbelah. Hua Biluo ini benar-benar kuat. Duyang dan yang lainnya tidak bisa membantu mengklik lidah mereka. Kekuatan pedang ini secara praktis mampu merobek kubah biru langit. Tapi gerakannya sepertinya tidak mengandung amarah, dan malah tampak seperti pukulan acak. Pedang mereka bentrok berulang kali, dan debu memenuhi udara. Pedang ki memenuhi langit dan membelah tanah, tampak mengerikan dan megah. Tiba-tiba, Hua Biluo menjerit dan pedangnya mengarah ke langit. Semua kelopak bunga di belakangnya memadat, membentuk pedang besar setinggi 300 meter. Ketika pedang itu muncul, langit dan bumi berubah warna, dan ruang angkasa berubah dengan hebat. Itu berisi kekuatan tak berujung saat menebas Hantianyu. Ekspresi Hantianyu serius. Sambil memegang pedang di tangannya, mereka sebentar melihat tanda emas menyala di punggung tangannya. Tapi rune itu memudar dalam sekejap, dan sebagai gantinya, dua rune sekarang muncul di pedangnya. Mereka memutarnya, membuatnya tampak seolah-olah pedangnya hidup kembali saat mengeluarkan teriakan samar, menebas pedang raksasa Hua Biluo. Ledakan. Gelombang Ki meledak, dan Hantianyu dan Hua Biluo terbang kembali. Tempat mereka berada adalah jurang maut. Setelah itu, gambarnya memudar, karena hanya itulah yang terekam pada giyok fotografis ini. Mereka berdua sangat kuat, petik dua. Semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Keduanya benar-benar terlalu kuat, setiap serangan mereka mendorong kekuatan mereka ke puncak, tetapi tampaknya begitu mudah bagi mereka. Mereka berdua telah bertarung dengan tenang, tetapi mengingat kekuatan di balik serangan mereka, kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan salah satu dari mereka mati. Hantianyu dikatakan ahli nomor satu di supermonaster, jadi aku bisa menerima dia sekuat ini. Tapi siapa yang mengira Hua Biluo yang selalu rendah hati juga bisa menggambar bahkan bersamanya. Apakah begitu kuatnya keluarga kuno? Hanya secara acak salah satu dari mereka mampu menyamai ahli top sekte. Tanya Guoran yang kewalahan. Ketika Hua Biluo mengatakan bahwa dia juga seorang murid dari keluarga kuno yang telah keluar untuk beberapa pengalaman tempering, dia membuatnya tampak seolah-olah dia hanyalah seorang murid biasa. Tapi murid biasa seperti itu mampu bertarung dengan jenius yang luar biasa seperti Hantianyu. Itu benar-benar terlalu mengejutkan. Longchen, mana yang menurutmu lebih kuat? Tanya Mengki. Ini pasti Hantianyu. Dalam pertukaran terakhir itu, meskipun tampak seperti dasi di permukaan, Hua Biluo sudah kalah. Apa kau tidak menyadarinya? Setelah pertukaran itu, pedang yang dia kental dari kelopak bunganya hancur, tetapi kekuatan rahasia pada pedang Hantianyu tidak segera tersebar. Hanya ketika keduanya ditiup kembali, cahaya dari pedangnya memudar. Dia sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk membuatnya tampak seperti hasil imbang. Ekspresi Longchen serius. Hantianyu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meskipun Hantian Feng adalah saudaranya, perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Sekarang ketika dia ingat bagaimana Hantian Feng telah cukup tertipu untuk berpikir dia bisa bersaing di tempat pertama dengan saudaranya, dia menyadari betapa menggelikannya itu. Kenapa dia melakukan hal ini? Apakah itu untuk memenangkan hati Hua Biluo? Chu Yao tidak bisa membantu bertanya. Mungkin, bagi saya, sepertinya Hantianyu ingin bergabung dengan keluarga Hua, tetapi dia juga tidak mau meninggalkan keluarga Yin Wushuang. Jadi saat ini, dia sedang bimbang. Namun, metode Hua Biluo lebih unggul. Mengabaikannya terus-menerus jelas merupakan pilihan yang tepat untuknya. Untuk seorang jenius seperti Hantianyu, dia pasti tidak bisa menangani diabaikan oleh orang lain. Jadi Hua Biluo jelas lebih unggul dalam aspek itu. Long Chen tersenyum. Bos, benar-benar bos. Teknik penjemputan gadis ini benar-benar tak tertandingi di bawah langit Aya. Di tengah pujian dan sepatu bot Guoran, dia ditendam oleh Long Chen. Baru saat itulah Guoran ingat bahwa itu bukan hanya mereka berdua. Berbicara tentang teknik penjemputan Long Chen di depan banyak wanita cantik ini tidak berbeda dengan menyebabkan masalah bagi Long Chen. Bos, saya salah. Guoran meminta maaf. Mengki dan yang lainnya hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Mereka tidak tega memperdulikan hal seperti itu sekarang. Yang ingin mereka ketahui adalah mengapa Hua Biluo mengirimkan giyok foto ini. Long Chen merenung sejenak dan berkata, Hua Biluo dan Hantianyu bertarung dengan paling banyak 50% dari kekuatan mereka. Mereka menahan terlalu banyak, tetapi dari ini, tampaknya Hantianyu setingkat lebih tinggi dari Hua Biluo. Petik 2. 50% Ya, 50%. Tetapi Anda tidak perlu terlalu terkejut. Mereka berdua adalah jenius yang tak tertandingi, yang berdiri di puncak alam mereka. Tidak ada yang penasaran tentang ini. Hua Biluo melakukan ini untuk memberiku beberapa informasi yang sangat berharga. Dia berharap aku akan mundur sedikit. Dia berpikir bahwa dengan kehadiran Hantianyu, saya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Yin Wushuang. Long Chen tersenyum. Hem, Hua Biluo bukan orang jahat, kata Mengki. Hua Biluo telah berulang kali mencoba membujuk Long Chen untuk menyerah dalam membunuh Yin Wushuang, semuanya demi kebaikannya sendiri. Sebenarnya, mempertimbangkan posisinya, bagi Long Chen untuk membunuh Yin Wushuang harus membuatnya bertepuk tangan dengan gembira. Itu menggunakan Long Chen untuk membantunya menyingkirkan musuh. Tapi dia telah meninggalkan keinginan egois semacam itu untuk membujuk Long Chen agar tidak menempatkan dirinya dalam situasi yang mustahil. Itu membuat Mengki dan yang lainnya memandangnya dengan baik. Bos, ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Guoran hati-hati. Baik, kapan kamu menjadi begitu sopan? Long Chen tertawa. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar peluang Anda untuk mengalahkan Hantianyu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Guoran akhirnya menanyakan pertanyaan penting ini. Mendengar dia mengatakan itu, semua orang menoleh untuk melihat Long Chen lebih dekat. Ini juga yang ingin mereka ketahui. Long Chen tersenyum sedikit. Ah, kalian semua tidak percaya padaku. Baiklah, aku akan memberitahumu pikiranku. Saat ini, Hantianyu belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan dia pasti memiliki banyak kemampuan lainnya. Selain itu, juga dikabarkan dia mendapatkan harta karun yang tidak kami lihat dia ambil dengan batu giyok fotografi ini. Namun, itu tidak memengaruhi kepercayaan diri saya. Jika saya melawannya, saya memiliki 90% peluang untuk tidak dikalahkan, 50% peluang untuk mengalahkannya, tetapi untuk membunuhnya. Paling banyak, saya hanya memiliki peluang 20%. Petip 2. Semuanya menjadi tidak bernyawa. Jika mereka tidak tahu karakter Long Chen, mereka akan mengira dia hanya membual. Tapi Long Chen tidak pernah bertindak seperti itu, terutama jika itu menyangkut keselamatan semua orang. Maka apa yang dia katakan adalah fakta mutlak. Untuk memiliki peluang 50% mengalahkan ahli top supermonaster, konsep macam apa itu? Itu terlalu mengejutkan. Apa kamu pikir karena aku menghabiskan waktu selama ini untuk memurnikan pil, aku lupa bagaimana cara bertarung. Long Chen tertawa. Sejujurnya, setelah memurnikan begitu lama, Long Chen benar-benar ingin muntah. Jika bukan karena semua orang, dia pasti tidak akan bisa menahannya. Memang benar bahwa sudah lama sejak dia bertempur. Tetapi selama waktu ini, dia telah maju ke transformasi tendon surgawi ke-9. Bahkan Long Chen tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Bos, kenapa kamu tidak terburu-buru dan menyendiri untuk berkultivasi? Jika Anda berhasil menembus Bon Forging, bukankah Anda bisa menghancurkan hantiannya dengan kentut? Petik 2. Guoran, lebih beradab. Mengki dan yang lainnya tersipu, dan Tang Wan R yang dengan marah menegurnya. Guoran benar-benar perlu memperhatikan situasi saat dia berbicara. Bagaimana bisa sederhana itu? Long Chen tersenyum pahit. Bagi orang lain, maju melewati panggung surga ke-9 akan membawa mereka ke alam berikutnya. Tetapi dia harus mencapai panggung surga ke-13 sebelum mencapai alam berikutnya. Selanjutnya, untuk panggung surga ke-10 dan lebih tinggi, setiap kemajuan sangat sulit. Itu membutuhkan pil obat yang sangat berharga. Dia masih tidak punya banyak pil. Saat ini, satu-satunya bahan obat berguna yang dia miliki adalah yang ada di cincin hidupnya. Tapi itu adalah benih yang akan dijual, dan itu adalah kekayaan yang memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang di masa depan. Dia tidak bisa menyianyaiakannya. Saat ini, dia tidak bisa lagi meningkatkan basis kultifasinya dengan cepat. Apa yang perlu dia lakukan adalah memastikan Yin Wushuang selamanya tinggal di alam rahasia untuk menghibur arwah saudara-saudaranya yang telah pergi. Adapun apa yang akan terjadi nanti, dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Satu-satunya hal yang disesali oleh Long Chen adalah bahwa meskipun jelas dapat merasakan sesuatu di dunia rahasia memanggilnya, dia tidak dapat menemukannya. Sekarang mereka akan pergi. Mungkinkah dia harus menunggu seratus tahun lagi untuk sekali lagi memasuki dunia rahasia? Tetapi saluran spasial untuk masuk hanya mengizinkan mereka yang berada di ranah transformasi Tendon untuk masuk. Dia tidak mungkin tidak berkultifasi selama satu abad, bukan. Tapi panik tentang ini juga bukanlah solusi. Saat ini, dia menyuruh semua orang bersantai sebanyak yang mereka bisa. Setiap hari, Long Chen menemani semua saudara laki-lakinya minum, dan menemani Mengki dan yang lainnya mengobrol dan tertawa. Momen singkat ini adalah saat yang sangat membahagiakan. Selama ini, ada beberapa orang lagi yang datang mengganggu mereka. Mereka mengutuk Long Chen, mengatakan dia tidak akan mengalami kematian yang baik, bahwa dia akan dieksekusi oleh Hantianyu. Tapi setelah mereka dibunuh oleh panah Guoran, itu kembali tenang. Setengah bulan berlalu, sekarang Long Chen dan yang lainnya berkemas, bersiap untuk pergi langsung ke gunung dua dunia di inti di dunia rahasia. Di sanalah pintu keluar dunia rahasia akan terbuka.